Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara bertujuan menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mewadahi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang teknik mesin, teknik dirgantara, teknik material. Yang handal, terkemuka, dan unggul, serta berperan aktif dalam memajukan dan mensejahterakan bangsa, negara, dan dunia. Saya memilih ITB karena ini adalah universitas terbaik di Indonesia dan FTM adalah salah satu fakultas terbaik di sini. Karena saya ingin lebih banyak belajar tentang industri teknik mesin, maka dari itu FTMD pilihan yang tepat bagi saya. FTMD ini menyediakan suasana kuliah yang kondusif dan yang kedua yang paling utama di FTMD ini keilmuannya sangat diverse atau sangat luas sehingga bisa mengaplikasikan penelitian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, di FTMD kami juga belajar untuk menonton! untuk menjelaraskan nilai-nilai kehidupan dengan ilmu pengetahuan yang kami dapat. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung atau FTMD ITB telah memiliki rekam bijak dan reputasi yang panjang sejak didirikannya Departemen Teknik Mesin pada tahun 1941. Pada saat ini, program pendidikan di FTMD ITB terdiri atas program Sarjana, program Magister dan program Doktor Teknik Mesin, Teknik Dirgantara dan Teknik Material. Seluruh program studi Sarjana di FTMD ITB telah memperoleh akreditasi unggul dari lembaga akreditasi nasional dan juga telah terakreditasi oleh lembaga internasional dari Jerman dan Eropa. Sementara itu, program studi Magister dan Doktor di FTMD ITB telah memperoleh akreditasi A dari lembaga akreditasi nasional. Di FTMD ITB terdapat tujuh kelompok keahlian, yaitu kelompok keahlian konversi energi, kelompok keahlian perancangan mesin, kelompok keahlian teknik produksi mesin, kelompok keahlian fisika terbang, kelompok keahlian struktur ringan, kelompok keahlian desain, operasi dan perawatan pesawat terbang, serta kelompok keahlian keahlian ilmu dan teknik material. FTMD ITB akan berupaya untuk dapat memperoleh reputasi di kancah global dan internasional dengan tetap berkontribusi kepada kepentingan bangsa. Lulusan FTMD ITB dapat berkarir di dunia industri secara luas, baik nasional maupun internasional, dan siap menjadi entrepreneur. Temukan dan kembangkan potensimu di sini, railah mimpi dan cita-citamu bersama Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung di Open House Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara untuk International Undergraduate Program. Jadi hari ini kita akan membahas di FTMD tentang International Undergraduate Programnya. Ada apa sih sebenarnya yang ada di FTMD ini? Nah, kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Pak Satrio dari Teknik Mesin. Nanti beliau akan menjelaskan tentang apa sih yang ada di dalam teknik mesinnya, sampai tulang-tulangnya nanti dijelasin. Kemudian saya juga ditemani oleh Pak Javan. Pak Javan ini akan menjelaskan tentang apa sih yang ada di Teknik Dirgantara. Kemudian saya juga ditemani oleh Kak Deri. Kak Deri soalnya lagi, dia yang paling muda ya, diantara Pak Satrio dan Pak Javan dan saya. Jadi ngomongnya adalah Kak Deri. Kak Deri ini akan menjelaskan tentang teknik material. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan tentang prodi-prodi ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang secara umum International Undergraduate Program yang ada di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara itu seperti apa. Dan apa sih sebenarnya sejarahnya sehingga FTMD ini dia memiliki International Program. Sebenarnya itu sejarahnya lau banget dari tahun 1920 kali ya. Karena pada dasarnya ITB ini didirikan oleh Belanda. Nah, kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, jadi saya akan menjelaskan tentang International Undergraduate Program di FTMD dulu. Kemudian diteruskan oleh Kak Deri yang menjelaskan tentang teknik material. Kemudian ada Pak Javan menjelaskan tentang teknik dirgantara. Dan ada Pak Satrio menjelaskan tentang teknik mesin. Nah, kemudian kita baru ada sesi tanya-jawab. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan langsung aja di chat di kolom box, di chat Zoom-nya itu langsung aja diketik di sana buat nanti akan dibacakan dan juga dijawab oleh kakak-kakak dan bapak-bapak ini. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain aja segala macam yang ingin kalian ketahui tentang FTMD International Undergraduate Program ini. Nah, kemudian nanti kita akan setelah itu, kita akan kedatangan tamu dari admission timnya ITB. Nanti dia akan menjelaskan tentang admissionnya. Dan kemudian ada sesi tanya-jawab tentang admissionnya. Jadi untuk yang bagian pertama, itu kalau bisa menjelaskan, tanya-jawab itu bersekitar tentang si FTMD itu sebetulnya. Oke, kalau gitu, tanpa banyak basa-basi ya, saya akan langsung share screen aja sedikit tentang International Undergraduate Program. Sudah kelihatan belum slide-nya? Sudah, Bu Indri. Sudah ya? Oke, nah. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit aja tentang sejarahnya International Mobility Program yang ada di FTMD. Jadi, sebagaimana kita ketahui, tahun 19, jadi, ITB itu didirikan tahun 1920, sampai pas kita dekat-dekat setelah merdeka, tahun 50-an, 40-an, akhir 50-an, itu guru-guru besar dari Belanda itu pulang lagi ke negaranya. Jadi, tahun 50-an akhir, sejak 1960, kita dapat bantuan dari Amerika yang menyebabkan, dan juga pemerintah waktu itu mendatangkan banyak guru-guru besar dari manca negara, termasuk yang paling besar itu dari Amerika, dan juga tahun-tahun segitu, banyak tahun 1960-an, 50-an akhir 60-an, itu banyak sekali staff dari ITB, terutama dari Indonesia itu dikirim, dan yang paling besar itu ke University of Kentucky. Koton katanya, paska seljana, problem paska seljana di University of Kentucky itu tumbuh dan berkembang, gara-gara banyak banget mahasiswa Indonesia yang dikirim ke sana. Nah, kemudian kita maju ke tahun 70-an dan 80-an, itu sebenarnya ada kerjasama dari Luven, dari KUL, itu tentang produksi dan metalurgi, ini ada bantuan peralatan, pelatihan teknisi, paska sarjana, jadi dosen-dosen ITB dikirim ke sana. Kemudian ada tenaga ahli ke sini juga, pelatihan mekanik juga dilakukan, dan teman-teman dari teknik Dirgantara itu banyak yang ke TU DELF pada saat itu. Nah, kemudian ada NUVIK, NUVIK ini sebuah organisasi di Belanda yang membina kerjasama penelitian internasional. Nah, waktu tahun-tahun segini itu banyak banget yang berhubungan dengan teknik produksi, manajemen industri, mikrohidro, kemudian juga agricultural equipment dan machinery, itu dengan Eindhoven dan Wegeningen, dan juga sama IPB, jadi pada tahun itu. Nah, kemudian ada juga kerjasama dari TU Berlin, ini kerjasama pengembangan staff, ada visiting professor, kemudian mereka memberikan kuliah, dan juga mengembangkan kuliah, dan membantu, dan sebenarnya kuliah-kuliah ini banyak yang diadopsi, tahun 80-an, 78-an banyak yang diadopsi menjadi kurikulum yang ada di salah satunya, yang ada di FTMD. Nah, ini daya TU Berlin ini jadi banyak guru-guru besar dari Belanda dan Jerman yang datang di ITB. Jadi sebenarnya kurikulum ITB itu memang dikembangkan banyak, sudah banyak diadopsi dari internasional itu sendiri. Nah, kemudian ada tahun 70-an sampai 90, itu karena, saya nggak tahu ya dibacanya apa, mungkin BOS, ya itu. Jadi, pemerintah Perancis pada saat itu, sekolah di Perancis itu murah ya, gratis malah. Jadi, gobermennya Perancis itu memberikan, memberikan biasiswa hidup, gitu. Jadi, banyak yang staff-staff dari ITB itu dikirim ke sana. Nah, tahun 90-an itu di ITB sendiri dan juga di beberapa universitas itu dibuatlah pusat antar-universitas. Jadi, pusat penelitian antar-universitas. Nah, ini juga ada pinjaman dari luar negeri, dari World Bank pada tahun itu. Dia mengirimkan, jadi banyak mengirimkan staff ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa. Jadi, ini adalah program dikti, gitu, tapi dikembangkan dan beberapa itu berlokasi di ITB. Nah, mulai tahun 80-an, 90-an, itu Japan Society for the Promotions of Science, itu banyak melakukan kolaborasi juga, gitu. Tahun 80-an, 90-an. Jadi, banyak staff ITB dikirim ke Jepang untuk berkunjung ke sana, melakukan aktivitas penelitian, ini dengan beberapa universitas di Jepang, gitu. Nah, ini sebenarnya program universitas yang dibina ini, ya, jadi ITB itu sebagai pihak yang dibina itu dinyatakan berhasil sebenarnya untuk program seperti ini. Jadi, tahun 90-an akhir, gitu ya, di ITB itu belum banyak universitas asing, eh, mahasiswa asing di sana. Jadi, tahun 2000-an, gitu, tepatnya tahun 2003, sebelum dari tahun 2000, itu Japan International Cooperations Agency, atau Jika, bersama dengan, mereka akan menerapkan program ini, yang tadi universitas dibina dan membina, gitu. Nah, pada tahun, sebelum tahun 2000, ITB itu banyak sekali dibina. Nah, tahun 2000-an ini, mulailah ITB itu, terutama Fakult Ternik Mesin dan Ternik Gantara itu, mulai membina, gitu, membina beberapa universitas yang ada di ASEAN, gitu. Nah, ini banyak banget, hampir semuanya ada, dan di ITB sendiri itu, dia rujukan untuk Ternik Mesin dan Ternik Gantara pada saat itu. Kemudian ada di UGEM, ada di UI, ada di IMS juga. Nah, ini banyak banget, ini sebenarnya Cikal Bakal Program Internasional di ITB, gitu. Karena salah satu syaratnya, itu harus menggunakan bahasa Inggris, ya. Soalnya mereka juga nggak bisa berasa senda, bukan? Nah, jadi mulailah dikembangkan modul-modul kuliah berbahasa Inggris pada saat ini. Banyak sekali tahun 2003. Ini sudah 4 term, ya. Satu termnya itu 5 tahun, gitu. Jadi, dari 2003, 2008, Nah, tahun 2008, ITB itu akhirnya memutuskan, karena ini banyak, apa, program kolaborasi ini itu, lumayan membuat kita lebih internasional, punya banyak teman, dan segala macam. Jadi, tahun 2008, Rektor ITB pada saat itu, memutuskan, oke, kita akan maju untuk internasionalisasi. Nah, jadi ini banyak sekali yang datang ke ITB, mungkin itu lulusannya ada kali 80-an lebih, gitu. dan mereka terutama dari ini, dari ASEAN, gitu. Dari ASEAN, dan banyak yang udah jadi dekan sekarang, yang kerja di kementerian, kayak DITI-nya di sana, itu juga banyak, lembaga penelitian di sana. Jadi, kita banyak banget belajar dalam tahap ini, gitu. Nah, karena di FTMD itu sudah punya modal, ya, karena kita udah modul-modul kuliahnya itu udah berbahasa Inggris, dan itu sejak 2008, mungkin sebelum 2008, kalau misalnya ada mahasiswa asing, baik itu S1 atau magister, masuk ke dalam sebuah kelas, gitu, itu langsung berbahasa Inggris, gitu. Nah, kemudian tahun 2008, eh, 2010-an, itu kita mulai menawarkan International Master Program. Yang pertama itu tahun 2010, gitu. Jadi, kita ke Libya, bukan kita, sih. Jadi, ada dari FTMD, National Oil Corporation, di biayai, mereka mengirim 10 mahasiswanya ke ITB, 4 diantaranya masuk ke Mechanical Engineering, atau masuk ke FTMD. Tapi itu batch pertama tuh bagus-bagus. Bagus-bagus sekali. Tapi, tahun terikutnya revolusi terjadi. Jadi, kita putus hubungan dengan Libya ini. Lanjut, tahun 2018, kita juga tahu bahwa di Sudan, itu punya Safat Aviation Complex, kemudian dia juga punya Aeronautica Research Center, yang lumayan sibuk. Jadi, ini termasuk yang paling sibuk di dunia ini. Kita melakukan kerjasama, dengan salah satu universitas di sana juga, tahun 2018. Jadi, banyak mahasiswa Sudan itu ke ITB, terutama yang ke teknik mesin, ataupun ke teknik dirgantara. Nah, tahun 2018 juga, itu ada Turki, Turki Aerospace Industry, kalau nggak salah. Kemudian sama ITU juga, sama Middle East Technical University, kita melakukan kerjasama. Sebenarnya tahun 2020 kemarin, udah mau berangkat tuh, tiba-tiba kita dapat bencana, kita dapat pandemi, jadi belum terlaksana. Nah, ini adalah cikal bakalnya program internasional yang ada di FTMD. Jadi, mulainya kalau di FTMD itu agak unik, karena mulainya dari Master Program. Jadi, dari Master Program. Tahun 2008, tahun 2016 itu, akhirnya kita diminta untuk membuat, bersama-sama dengan fakultas lain, itu membuat undergraduate program. Nah, jadi undergraduate program yang ada di ITB itu, ada teknik mesin, ada teknik dirgantara, dan teknik material. Nah, untuk teknik mesin, dan teknik dirgantara, kita punya kelas internasional, dari tahun 2016, sedangkan untuk teknik material, itu baru dibuka tahun ajaran sekarang, itu namanya international track. Bedanya apa sih? Bedanya adalah, semuanya tetap harus dapat international mobility program ya, harus ke luar negeri ya, intinya gitu. Tapi kalau international class, itu semua kelasnya pendak in English. Tapi kalau international track, tidak semuanya itu diberikan dalam bahasa Inggris untuk kelasnya. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, teknik mesin itu adalah 60, aerospace engineering itu adalah 30, dan teknik material itu adalah 15. Nah, itu untuk kapasitasnya. Nah, untuk kurikulum sendiri, sebenarnya kita mengacu pada ini, tahun 2025, pasti sudah tidak asing lagi, ini adalah 10 kemampuan yang harus ada pada manusia. Nah, dari sini kita merancang engineering kurikulumnya seperti ini. Jadi, tahun pertama, itu adalah cornerstone design, di sini ada basic science, belajar matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya, ada banyak termasuk bahasa di situ. Kemudian tingkat 2, dan tingkat 2 itu lebih ke keystone design-nya. Ini masuk ke dalam basic engineering science. Masuk ke science-science, the engineering yang dibutuhkan di program studi masing-masing. Kemudian naik tingkat lagi, tingkat 3, termulai dari semester 6 hingga semester 7, itu masing-masing program studi punya yang namanya capstone design. Nah, di sini mulai kita belajar bagaimana itu mendesain, ada spesialisasinya, ada advanced subject juga di sana, gitu, kemudian tingkat 4 itu, kalau mau lulus, ya kita ada tugas akhir. Kira-kira ada apa sih perjalanannya, jadi tahun pertama itu TPB, kemudian tahun kedua itu baru masuk ke jurusannya masing-masing, dan juga masuk ke ininya, ke mana namanya, himpunannya, tahun kedua, kemudian tahun ketiga, ini khusus untuk teknik dirgantara, nanti disuruh milih, mau bagian avionics atau aeronatics. Kemudian tahun keempat, ada international exposure-nya, apakah itu internship, apakah itu exchange program, atau double degree. Atau bisa juga langsung ke master program, fast track program, itu jadi tambah 2 semester aja, jadi masternya, masternya, atau kalau kita nggak mau, sebenarnya kita di program magister, itu kita punya double degree. Nah ini sebenarnya hasil dari yang tadi, sejarah mobil itu. Nah, exchange partner kita, ini yang punya hubungan langsung dengan fakultas teknik mesin dan dirgantara, ini ada di Inggris, ada 2 universitas, kemudian di Belanda ada 2 universitas, ada di Nantab juga, ada di Jerman, Tom, ini kayaknya lumayan lama, kemudian ada di Turki, ini lebih ke teknik dirgantara sebenarnya, walaupun dia juga ada teknik mesinnya di situ, kemudian ada di Rusia juga, ini yang dari Eropanya, kemudian di Asia-nya, itu ada di Jepang, ada di Korea Selatan, kemudian ada di Taiwan, dan Asia Tenggaranya ada di Thailand, ada di Malaysia, dan ada di Singapore. Jadi universitas-universitas ini, yang punya hubungan langsung dengan fakultas teknik mesin dan dirgantara. tapi ITB sendiri itu punya banyak exchange partner, dan kita masuk ke dalam Global Engineering Education Exchange, dan ini adalah member institutions-nya, di mana ITB itu menjadi satu-satunya dari Indonesia. kemudian kita untuk double degree, karena universitinya hanya konventri-universiti, skemanya tiga tahun di ITB, satu tahun di konventri, dan final project-nya, atau tugas akhirnya itu supervisor-nya, dari ITB dan juga dari konventri. nah ini ekstrakulikulernya, kalau misalnya di sini, dilihat gitu ya, nah ini ada International Design Challenge, gitu, di mana nanti tim Indonesia dan tim Korea, itu digabung jadi satu, waktunya 8 bulan, bikin alat, nah ini salah satu alatnya, ini tahun kemarin, eh tahun 2021 yang terakhir, kemudian nanti dilombakan, jadi ini udah kerjasamanya, udah antar negara, kemudian harus jauh gitu ya, ini jauh sebelum kita dapat pandemi. kemudian ini ada dari Aksantara, ikut robot cerdas, Indonesia gitu, nah ini kalau nggak salah tahun ini dikirim, eh bukan tahun ini, beberapa tahun yang lalu, dia ikut ke Turki, kemudian ini kita juga ikut, Shal Eko Marathon, nah kemudian ini ada program dengan rumah amal Salman sebenarnya, di mana mahasiswa itu dia mendesain alat yang dibutuhkan, di sebuah desa yang menjadi, kita kerjasama juga dengan Patriot Desa, ini kebetulan salah satunya adalah desa yang pembuat tapioca, gitu, nah selain itu, pada waktu pandemi itu banyak banget mahasiswa kita gitu, di saat kita harus di rumah, mereka itu datang ke ITB untuk membuat ini ventilator Indonesia, jadi ini kita juga lumayan, kita sangat bangga sama mereka, di saat yang lainnya harus di rumah, mereka datang dan mengembangkan ventilator Indonesia, sampai akhirnya bisa diproduksi mansal oleh PT Panasonic Health Industry, nah selain itu pada waktu pertama tahun mungkin, ingat ya kita APD itu sangat-sangat-sangat jarang, jadi ini kimpunan mahasiswa mesin, beberapa mahasiswanya dan juga ada beberapa dosen di sana, mengembangkan ini swap chamber untuk membantu dan melindungi si tenaga kesehatan, kesehatan, gitu, oke, kayaknya saya presentasinya udah lumayan kepanjangan, sekian untuk program dari secara garis besarnya untuk program internasional, undergraduate program yang ada di Fakultas Static Mesin dan Dirgantara, oke, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom cat maksudnya, oke deh mungkin tanpa banyak berbesar bahasi, kita langsung masuk aja ke penjelasan teknik material oleh Kak Dery, Kak Dery maaf ya waktunya diambil, gak apa-apa Bu, suara saya terdengar ya, ya kedengaran, oke, oke, oke selamat pagi semuanya, selamat pagi menjelang siang, peralakan saya Dery Andika Bangun dari teknik material, di sini saya akan menjelaskan tentang overall tentang apa yang kita pelajari di teknik material, nah saya langsung saja share screen, oke, pokoknya sudah terlihat layar saya, sudah ya, oke sudah, oke, oke teman-teman, jadi kita dimulai dari sebuah pertanyaan gitu ya, apa sih yang akan terpikirkan oleh kita ketika ditanya mengenai teknik material, saya juga ini pengalamannya banyak gitu ya, kalau misalkan naik gojek ataupun ketemu orang, kamu jurusan apa deh, saya teknik material gitu, oh apa ya itu ya gitu ya, kadang ada juga yang langsung ngasih tahu gitu, oh itu yang di toko bangunan ya, ataupun yang bikin rumah ya, atau yang tambang ya, memang secara umum itu juga tidak salah gitu ya teman-teman ya, jadi skop pekerjaan ataupun keilmuan kita itu sangat beririsan dengan dunia pertampangan, baru dunia konstruksi, baru pemrosesan material, ya dalam hal ini misalkan ada pembuatan baja gitu ya, lalu setelah itu ada inspeksi material juga, ya itu tidak salah juga, tetapi saya akan nanti dalam beberapa menit ke depan akan coba sedikit menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya kita pelajari gitu ya, yang kita pelajari dan yang kita dalami di dalam teknik material di SMB, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang mungkin sedikit bisa menjelaskan gitu ya, ini ada gambar detektif, Sherlock Holmes gitu, ada baru ada Kapten Sungjongki, ada Hospital Palace, dan juga ada Spider-Man, mungkin apa sih kesamaan di antara mereka? Selanjutnya mungkin ya, jadi saya coba jelaskan apa sih yang kita tahu atau yang kita pelajari di material. Ini diambil dari sebuah handbook yang kita pakai di material tentang Science and Engineering of Material. Jadi, di sini, ilmu dan teknik material itu adalah Jadi, ada kata kunci berupa mempelajari dan memanipulasi komposisi dan struktur. Nanti kita akan lihat lebih dalam apa itu komposisi dan apa itu struktur. Di berbagai skala, untuk mengendalikan sifat materialnya, atau untuk membuat material dengan sifat-sifat tertentu yang kita inginkan. Nah, untuk membuatnya tentu saja melalui sintesis dan pemrosesan material. Nah, jadi secara umum yang dipelajari di teknik material ITB adalah ini. Jadi, kita akan belajar mengenai komposisi dan struktur, lalu kita belajar material properti, lalu ada belajar pemrosesan. Nah, selanjutnya ada juga sebuah topik yang menarik dari teknik material ITB, yaitu failure analysis. Failure analysis itu kalau di bahasa Indonesia kan analisis kegagalan. kegagalan apa yang kita maksud adalah kegagalan komponen bisa mekanikal atau konstruksi yang berkaitan dengan ilmu dan teknik material. Nah, misalkan ada saw jatuh, ataupun jembatan ambruk, atau ada sebuah keselakaan di pertambangan minyak misalkan. Nah, jadi akan muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana itu bisa gagal? Dan juga kenapa suatu komponen itu bisa gagal? Padahal seharusnya tidak ada komponen di dunia ini yang dirancang untuk gagal. Jadi, akan bekerja sesuai dengan hasil rancangan. Tetapi, kadang kegagalan itu bisa terjadi. Dan dari situ kita bisa berusaha mencari apa penyebab dari kegagalan itu, memberi rekomendasi agar selanjutnya jangan sampai gagal lagi. Dan juga kita bisa mengantisipasi kegagalan berikutnya. Jadi, kita bisa memberikan rekomendasi kepada yang punya barangnya, dan juga kita bisa memberikan antisipasi kepada selanjutnya, bagaimana mungkin komponen itu dirancang supaya tidak ada prematur trailer lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, kalau tadi mengenai kegagalan adalah, kegagalan itu kan suatu material yang sudah diciptakan sebelumnya. Tetapi, kalau kita ingin membuat material baru, misalkan material yang memiliki sifat-sifat yang unik, kita juga belajar di teknik material, yaitu di material selection and design. Yaitu proses perancangan dan pemilihan material. Nah, misalkan dari tentara ini, kita ingin merancang sebuah fast ataupun armor yang anti-peluru, dia bisa menahan dan bisa stop balet di kecepatan 500 meter per detik, lalu dia harus impact resistant, lalu fleksibel, dan tentunya ringan, karena akan dipakai oleh orang yang akan memiliki mobilitas yang tinggi. Nah, dari tujuan-tujuan ini, maka seorang material engineer akan menggunakan tetrahedral ajaib yang kita pelajari di dalam teknik material, yaitu hubungan antara performance, properties, processing, structure, dan di jantungnya itu ada karakterisasi material. Saya akan coba jelaskan singkat mengenai tetrahedral material. Jadi, teknik material itu sebenarnya hanya bicara mengenai tetrahedral ini, bagaimana hubungan antar komponennya. Misalkan yang pertama adalah structure. Structure itu, kita bisa melihat structure-nya bisa dari skala atomik, atau skala yang lebih besar lagi, nanoscale ataupun microscale. Jadi, berbagai structure itu akan sangat berpengaruh ke seluruh komponen di tetrahedral ini, ke performance, properties, dan bagaimana kita memprosesnya itu akan sangat berpengaruh. Di sini contohnya ada structure dari logam, dan juga ceramik, lalu setelah itu ada structure dari polimer. Berbagai jenis structure yang akan sangat menentukan bagaimana sifat dari material tersebut. Lalu yang selanjutnya, kita belajar mengenai properties. Properties itu adalah sifat. Sifat itu apa? Sifat itu adalah respon terhadap suatu hal yang dari eksternal, bisa itu berupa beban, berupa temperatur, ataupun berupa impuls lain yang akan direspon oleh material tersebut. Di sini misalkan yang paling mudah kita pahami adalah kekuatan material. Kekuatan itu simpelnya adalah respon material terhadap beban mekanik. Seberapa kuat dia, apakah bisa menahan beban tarik, beban tekan, dan jenis beban lainnya. Lalu selanjutnya, kita belajar mengenai pengujian. Pengujian ini untuk mengukur performance ini. Performance ini adalah bagaimana suatu material itu bisa melayani pemakainya. Seberapa handal material itu. Salah satu ukurannya kita bisa mengukur yang namanya toughness. Toughness itu atau bahasa Indonesia ketangguhan. Tangguhan itu simpelnya adalah kemampuan untuk menahan impak ataupun beban yang besar. Jadi kalau misalkan dia sesuatu itu tangguh, berarti dia itu memiliki kekuatan yang tinggi dan juga memiliki keuletan yang tinggi juga. Lalu selanjutnya, kita belajar mengenai pemrosesan material juga. Pemrosesan ini adalah bagaimana material itu dibuat. Tadi kita sudah coba rancang strukturnya, kita inginkan performance-nya seperti apa. Maka kita harus jadikan ini nyata. Kita harus membuat ini menjadi nyata dengan melalui pemrosesan material. Di teknik material kita akan belajar banyak mengenai pemrosesan material. Mulai dari pemrosesan logam, polimer, ceramik. Bisa dibilang hampir semua material kita akan pelajari. Kalau teman-teman pernah dengar mengenai biomaterial, elektronik material kayak baterai, semiconductor, dan lain-lain, kita juga akan belajar mengenai pemrosesan bagaimana cara membuat material. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana overview apa yang perjalanan di sepanjang teknik material. Kalau misalkan teman-teman ingin masuk di teknik material FTMD ITB. Untuk tahun pertama, itu kita semua di ITB melewati fasa bernama TPB. Tahap persiapan bersama. Di situ akan bersama-sama dalam satu fakultas di FTMD untuk menjalani TPB. Dan ini masanya adalah satu tahun. Lalu tahun kedua akan masuk ke jurusan atau masuk ke program studi. Teman-teman pilih. Di antaranya nanti di FTMD ada teknik mesin, teknik penerbangan, dan teknik material. Lalu di tahun kedua ini teman-teman bisa ikut timpunan mahasiswa. Kalau di material sendiri, timpunan mahasiswanya bernama mahasiswa teknik material. Jadi, logonya seperti yang digambar ini berwarna hitam dengan ada tulisan merah. Lalu ketika di tahun kedua ini juga, kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari keilmuan teknik material. Jadi kita akan sangat belajar dasar. Kita akan masih, kalau pendapat dari anak-anak material sendiri kok kayak kurang material ya. Padahal itu adalah ilmu dasar yang sangat penting untuk dilanjut di tahun berikutnya. Ataupun di tahap berikutnya. Nah, untuk tahun ketiga, kita akan banyak belajar mengenai pemrosesan material. Tadi kalau di tahun kedua kita belajar fundamentalnya, maka kita akan langsung ke tahap prakteknya bagaimana kita memproses material itu supaya ada. Lalu di tahun keempat, kita akan mengumpulkan puzzle-puzzle yang tadi sudah kita pelajari di tahun kedua dan ketiga. Lalu kita akan mengintegrasikan mengenai keilmuan material itu, baik itu proses, struktur, dan juga aspek-aspek lain gitu. Misalkan ada namanya aspek korosi, aspek ketahanan terhadap lingkungan itu semua akan disatukan di tahun keempat. Kita juga belajar mengenai aspek lingkungan di teknik material, mengenai manajemen, itu semua ada di tahun keempat. Nah, di tahun keempat ini juga teman-teman akan sangat fleksibel dan bisa mengikuti program-program lain di luar kampus gitu ya. Bisa mengikuti exchange program dengan beberapa universitas yang tentunya FTMD sudah bekerja sama gitu. Dan juga nanti teman-teman bisa cari sendiri juga dan bisa mengusulkan ke FTMD. Lalu selanjutnya bisa internship di perusahaan. Jadi kalau ada dua jalur gitu ya, ada jalur akademisi, exchange program, ataupun mau langsung, ingin langsung ngerasain dunia kerja, bisa ikut program magang. Dan sejauh ini ada banyak sekali teman-teman di material yang sudah mengikuti program magang, dan yang exchange juga ada beberapa di Korea, Jepang, dan Singapura. Nah, kalau misalkan di tahun keempat mau lanjut terus sampai master, bisa ikut jalur fast track, yaitu 5 tahun, 4 tahun sarjana, dan 1 tahun master bisa diselesaikan juga di material. Sejauh ini ada lebih dari 12 orang dari mahasiswa teknik material yang ikut program fast track di FTMD. Dan juga bisa mengikuti double degree ke universitas partner FTMD. Nah, lalu kenapa harus material engineering di ITB gitu? Kenapa harus teknik material FTMD misalkan? Nah, jadi ada sebuah keunikan di teknik material di ITB yaitu, teknik material di ITB itu tidak sama dengan teknik material dan metallurgi. Jadi kurikulumnya itu berbeda. Kalau di universitas lain di luar ITB, misalkan di UI, di UNTIRTA gitu ya, teknik materialnya itu bergabung dengan teknik metalurgi. Teknik material itu lahir dari teknik metalurginya. Sedangkan kalau di ITB itu tidak seperti itu. Teknik material dan metallurgi itu berbeda. Berbeda fakultas bahkan. Teknik metalurgi ada di pertampangan. Oleh karena itu kurikulumnya berbeda. Sehingga kita akan lebih fokus membahas dari raw materials, dari material yang setengah jadi menjadi material jadi. Itu akan kita sangat banyak membahas. Dan juga kita terakreditasi internasional di S1-nya dan juga di S2-nya. Lalu setelah itu akreditasi nasionalnya juga unggul di BAN PT. Lalu para dosen kita itu sangat qualified. Jadi dari universitas luar negeri biasanya S3-nya dan juga sangat berpengalaman mendampingi industri dan juga punya peran dalam level nasional. Jadi kalau misalkan kalau teman-teman pernah lihat di manapun ada yang bilang antara praktek dengan teori di kampus itu akan sangat jauh beda. Hal itu tidak ada di FTMD. Jadi kita itu sangat dekat sekali apa yang kita pelajari dengan apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi hal praktisnya itu juga akan teman-teman dapat ketika nanti berkuliah di FTMD. Dan juga situasi kuliah di material itu juga menyenangkan. Kita ada himpunan, baru setelah itu. Kalau misalkan nanti tingkat 4, satu angkatan akan menjadi angkatan asisten, menjadi asisten praktikum, asisten kelas, dan ngerjain TA bareng-bareng. Dan itu menurut saya sangat menyenangkan. Saya juga sangat senang bareng dengan mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah saat ini. Dan juga ini salah satu channel dari Prodi Teknik Material. Namanya adalah Materialien. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih dekat dan lebih dalam lagi di suasana di Teknik Material, bisa lihat channel ini. Dan juga di sini, BUMAR sebagai kaprodi kami itu banyak mewawancara berbagai dosen di ITB dan juga dari luar ITB juga. Jadi teman-teman akan bisa lebih dekat mengetahui tentang keilmuan material, apalagi dan juga apa yang dipelajari di dalam teknik material itu sendiri. Dan ada quote yang menarik, tanpa material maka tidak ada engineering. Jadi semua bidang teknik yang ada di dunia ini mungkin ya, itu pasti disokong oleh teknologi material yang mumpul. Baik itu, elektro, mesin, sipil, dan lainnya, itu semua di paling, fondasinya yang paling awal adalah tentang teknologi material. Begitu kira-kira. Selamat datang di program Materials Engineering. Materials Engineering is a science that studies the structure, process properties, and performance of a material. Areas studied include metallic materials, ceramics, polymers, and composites. These materials are later developed for broad applications, such as materials for energy, medical, and nanomaterials. I will give you a quick tour on our laboratory. Materials Engineering program has materials and metallurgy laboratory, which is divided into two parts, the metal section, and the polymer and composite section. This lab is used for teaching, learning, and research activities. Students can carry out activities in the laboratory to support learning activities in the classroom. Now, we are in front of the Metallurgical Materials Laboratory building for the metal section. This laboratory is used for practicum or research activities related to metal materials. Let's take a look inside. In this lab, there are facilities that support students to carry out practicum in subjects, such as Mechanical Testing Practicum, Material Processing Practicum, Materials Engineering and Characterization Practicum, and Materialography and Defraction. Here, we have several machines to characterize mechanical properties of materials, such as pensile or bending task machine, hardness task machine, torsion task machine, retic task machine, and also impact task machine. This is tensile or bending task machine used for testing mechanical properties of materials, such as flexural strength, modulus of elasticity, elongation, and tensile strength. and tensile strength. Next, we have the hardness test machine. This machine could be used to determine the hardness value of material through several methods, such as Breno or Rockwell hardness test. We also have a micro-fickers hardness test machine with automatic feature to determine the hardness value of the sample. For torsional testing of materials, we have torsion testing machine. And, for fatigue testing with the rotational bending fatigue test method, we have fatigue test equipment. Last, we have the impact test machine, which test the toughness of materials by either Sharpie or IZ method. Let's move on to the other room. Besides mechanical properties characterization, we have several equipment for visual, optical, and chemical characterization of materials. Visually, we can see the structure of materials in metallography through microscopes that we have in this room. This is our UV, visible spectroscopy. With this, we can characterize optical properties of materials. We also have furea transform infrared spectroscopy, which can be used to determine the functional group of the sample, mostly for organic materials. In this lab, students can learn about non-destructive tests, especially ultrasonic tests using this tool. In our lab, students can learn some material processing, such as metal rolling, welding, heat treatment of metals, and surface treatment of metals. This is metal rolling machine, used to reduce the thickness of the material, either by cold rolling, or hot rolling process. The effect of rolling process can be seen by the microstructure changes inside the materials. Students can learn the welding process using the shielded metal arc welding method. Now, we are in furnished area, where several heating furnaces with different temperature limits can be used based on our need. These furnaces can be used in the process of heat treatment of materials. We also have the Germanitas equipment used to determine the hardenability of the materials. Now, we are in the polishing room. As the name suggests, here students can carry out grinding or polishing processes for metallographic activities. Right now, we are in polymeric and composite section, which is part of materials and metallurgy lab. This lab is located on the main building of material science and engineering department. This is our main teaching lab, where several polymer and composite machines are used to conduct practicum activities in polymers and composite courses. Through this practicum, students can get a better understanding by hands-on activity in the lab. We also have this computer, one of the machines used in the polymer processing practicum module. It measures the viscosity of the thermostat polymers using torque. The viscosity will increase due to cross-linking reaction. The data is then recorded to make a graph. This is a melt flow rate. This machine is also used to indirectly measure the viscosity of the polymers, especially thermoplastic. Plastic resin is melted under a specific time, wave, and converted to the MFR value based on the standard. Here, we have the rubber and plastic hardness machine. We can test rubber with a wide range of hardness based on Shure A and Shure D. This is one of our plastic processing machines, called compression molding, to create material like this plate. We use a mold here, filled with thermoplastic, then press using this hydraulic and let the polymer melt it. Next, we have vertical injection molding machine, that we use to manufacture materials, like this tensile bar specimens. We can vary the time, temperature, and pressure during the molding process. This is our plastic extrusion line. Here, we have a single screw extrusion machine, water bag, and cooler. With this machine, we can manufacture continuous filament, with different temperature, speed of the screw, and speed of the cooler. We also have 3D printer machine. This machine is used for testing of filament made from various types of polymers. Also, we test our own develop filament here. This is the area for making a composite, especially fiber reinforced polymer composite. The process begins with designing the composite. Next, we make the composite through various methods, wet hand layoff or compression molding. Then, just let the ration cure. We cut the composite to make these tensile bars for the tensile test, and small sample for burning test to check the volume fraction of fiber and matrix. Last, do the analysis. To make a rubber compound, we use the roll mill machine. Here, we mix various chemicals to make different recipes, which is then vulcanized using a compression molding machine to make a sample test. I will show you our fume hood. This is where we do material extraction using this magnetic stirrer and susslet. Also, we do reaction here using a flortyl solvent. Thanks for joining us on our tour of the Material Science and Engineering Lab. We'd love to see you in person soon! Okay, saya sampai sini presentasinya. Selanjutnya, saya serahkan ke Bu Indri. Okay. Terima kasih Dery atas presentasinya. Nah, mungkin sudah mulai banyak ya pertanyaan. Silahkan aja ditulis di kolom komentar. Tanyain aja segala macam tentang teknik material, teknik mesin, atau program tentang International Undergraduate Program yang ada di FTMD. Nah, kalau gitu kita lanjut aja. Sekarang kita dapat Bapak Ganteng kita, Pak Javan. Ini sebenarnya tampangnya agak menipu ya. Dia masih muda. Tampangnya agak berewokan aja. Langsung lanjut saja, Bu Indri. Oke. Halo, Pak Javan. Oke, oke. Langsung lanjut. Silahkan Pak Javan. Pak Javan akan menjelaskan tentang teknik dirgantara. Oke. Udah-udah masuk, Pak. Silahkan, Pak. Thank you so much, Ibu Indri. Let me share my screen. So, am I being heard? Iya, Pak. Ini pakai bahasa Inggris nih. Boleh deh, boleh. Because this is International Program. Oh, oke. I see. Campur-campur lah, Pak. Campur-campur. Oke. All right. So, hello, everyone. I'm so excited today. Why? Because what I'm about to present it to you is one of the coolest study program in ITB. First of all, I would like to introduce myself. I'm Javan Sembiring, and I am one of the lecturers here in this study program. Aerospace Engineering. This is one of the study programs under the Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering, where cool and smart people studying and working together to build the great things and to build a new civilization. But what do we actually do? Becoming a pilot? Many people think that becoming an aerospace engineer is becoming a pilot. So, is it correct? Or is it something you also have in mind? Actually, this is not correct. When we talk about aerospace engineering, actually, we are talking about someone who works behind a pilot. Someone who works in a very complex and sophisticated system. Someone who design as well as to ensure the safety of the aircraft. That's an aerospace engineer. Let me tell you more regarding what we actually do as an aerospace engineering student. For sure, as we are talking about the aerospace here, one thing that we do is to design an aircraft. This is a very complex system flying in a very uncertain environment. So that's why, as an aerospace engineering student, we are always thought to think holistically. All aspects need to be taken into account when coming to the designing an aircraft. We also design and build a simulator. One example you guys see here is a fighter simulator where you can experience yourself in flying the fighter aircraft as well as simulating a combat scenario. We also design and build a drone, but this is not for a hobby. This is a professional world. We also learn about building a structure which must be light as well as strong enough to hold aerodynamic load during the flight. And one of the most concern in aerospace field is safety. And do you know that an aircraft is the safest mode of transportation? This happens because many smart people work behind this vehicle. In aerospace engineering study program, we also learn about this aspect. Particularly, we will learn about aircraft accident investigation. We also learn about improving safety through predictive analysis strategy. So basically, sorry, I think there is some noise there in the noise, I think. So basically, we can now define the aerospace engineering in a formal sense. Aerospace engineering is the primary field of engineering concerned with the design, development, testing, and production of aircraft. Spacecraft, spacecraft, and its related system. So regarding the working place for the aerospace engineer. Basically, you can work in most of engineering field, but especially our graduates can work in aircraft industry related such as PTDI, Boeing, Airbus, and also in a government agency such as BRIN or ORPA. Or you can also work in space shuttle related company such as SpaceX and Blue Origin. Or you can also work as an airport engineer or working as a member of Formula One team. So regarding the stages in ITB, first year in ITB is called as a first common year. And before you take your second year, you will you will join the aerospace student union where you can expose yourself learning about organization and leadership. After the basic engineering stage, you will take the third year where you will be exposed about basic aerospace engineering. In this stage, you can choose either avionics or aeronautics as field of your study. The fourth year, which is also the last year in ITB, you will be exposed with the design and integration where you will mostly implement about what you have been studying from the first to third year during your time in ITB. For international exposure, you can choose internship exchange program or double degree, double degree program in Conventry University or to take another year to continue to a master program with fast track. We also have a double degree master program where you will take one year in ITB and another year in our partner university such as KAIS, ENAC, Hiroshima University and University of 20. Our master program already accredited by ASIN. ASIN is a international program for accreditation. So why aerospace engineering ITB then? There are actually many reasons why joining us. But as you see on the slide, there are so many reasons. One reason is it is actually the oldest and most active aerospace engineering Indonesia. And also it has many relation in aerospace company. It is also the best aerospace engineering in Indonesia and many other engaging reasons. But in my opinion, if you want to be part of the coolest team here in ITB, then aerospace engineering is the answer. Welcome to aerospace engineering study program. I'm going to introduce you to our lab and show you some equipment that we use. Aerodynamics lab is a facility to support research and lectures activities related to aerodynamics for aerospace or non aerospace applications. You may find aerodynamics lab in lab tech 2, ground floor or hangar. In aerodynamics lab, we study complex split phenomena and apply our method to analyze and design aerospace bodies. At aerodynamics lab, we work on cutting edge design, analysis and optimization in the field of aerodynamics through experimental and computational techniques. Here, we also hold practicum phocosis in instrumentation, measurements and experimentations or IME and experimental aerodynamics. Throughout the years, many research have been conducted here in this lab, such as experimental fluid mechanics. In this lab, we conduct research on the advanced experimental fluid dynamics problems and the development of our own advanced experimental tools. We also conduct research on design optimization with machine learning. This research deals with design optimization and explorations of engineering problems using machine learning and statistical learning algorithms. In the field of computational aeroscience, the research lies at the intersection of fluid mechanics and solid mechanics to obtain a mathematical model for a complex system and to develop a numerical method for the solution of a model. This lab has some equipment and tools such as closed-loop subsonic wind tunnel, water tunnel, water tank, open-loop subsonic wind tunnel, high-powered laser and high-speed camera. Now, let's take a brief look at some of the tools and activities we have in the aerodynamics lab. Before we start, please make sure that you follow all safety procedures. Here, we have closed-loop subsonic wind tunnel. This is our closed-loop wind tunnel, used for aero research purposes and practical. This tool is a grant from CU Delft and in 2020, it received several additional instrumentation systems. It is equipped with force balance for force measurements and pressure sensors to view pressure distribution. In investigating the phenomena, we also use a method called particle image velocimetry or BIV. Our laboratory also has a water tunnel that can be used as flow measurements both quantitative and qualitative. A common flow measurements apparatus, for example, particle image velocimetry and load balance can be installed in the water tunnel. Water is used as the manual fleet that will improve the tunnel of success. We are at Light Structure Facility and it is located in PAU Building, the third floor. At the Light Structures Laboratory, we work on design, analysis and optimization of lightweight structures. In this facility, we are conducting several research related to crashworthiness, blastworthiness and battery protection. The Light Structure Laboratory has three main tools. Tensile testing equipment, fatigue test equipment, impact testing equipment. Let's have a look at some of the equipment here. Dropweight machine is a tool used to determine the strength of the structure when subjected to impact loads. In an impact test using this equipment, the specimen is placed and hold at the bottom part of the equipment. And then an object or load will be pulled up above the specimen until a particular height and then released. This load will fall down and hit the specimen to give an impact load to the specimen. We have fatigue testing machine. This tool is used to test resistance of a material when subjected to repeated loading. Fatigue testing is commonly used in damage tolerance research before periodic maintenance is needed to avoid fatal structural damage in the future. This is a vibration and control laboratory located in lab tech 2, hangar, ground floor. At the vibration and control laboratory, we work on design, analysis and optimization in the fields of vibration and aeroelasticity and also some aspects of system dynamics and control. In general, we have done some research including aeroelastic system modeling and analysis, dynamic system modeling and simulation, control system development. This laboratory is not only used for research but also used for lectures such as practical introduction to flight measurement sensor, basic electronics and data acquisition system simulation for instrumentation, and measurement and experiment or IPE. Vibration and control lab has several main tools, namely, aeroelasticity wind tunnel, flight measurement sensor. Aeroelasticity wind tunnel is an open loop wind tunnel that is used for observing and investigating aeroelastic phenomena. Aeroelasticity describes interaction between flexible structure and unsteady aerodynamic load that works over the structure. This phenomena may occur in aerospace applications such as in aircraft and also in civil structure such as high rise building and long span bridge. In this lab, we also deal with instrumentation related to flight dynamics field. Here is our new air data test system. This is used for simulating and testing sensors that work based on air pressure that commonly used in aircraft. This equipment can also provide students with understanding about the work principle of aircraft sensors. This is flight simulation room which is located in lab deck 2, the 4th floor. In the flight simulation room, we do simulations and analysis related to simulation on flying vehicles. The aim is to obtain some data related to the flying parameters of the selected flying vehicles with various conditions set during the simulation. In this lab, we not only do some research but also lectures such as the introduction of the flight measurement sensor for the instrumentation, measurements, and experiment for IPE course. This is our flight simulation system. It is developed to simulate the dynamic response of air vehicles during its flight. Using these simulators, we can simulate some aircraft with their particular characteristics, get the flight data, and then process them for other purposes such as for determining the aerodynamic coefficient of the aircraft, and for building the dynamic model of the aircraft needed for flight control development. So, that is from my side and a brief introduction about aerospace engineering study program here in ITB. And we are waiting for you to join us here at ITB. Now, if you still have any question, I would be happy to answer it. That's it, Ibu Indri. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Bapak Javan. Oke, mungkin ditanya aja dia suka banget ditanya. Ya, Bapak Javan ya. Kayaknya kalau nggak nanya, mahasiswanya nggak boleh keluar dari kelasnya. Jadi langsung aja ditanya kalau misalnya ada pertanyaan. Ligarding Aerospace Engineering, langsung aja ditulis di chat box pertanyaannya apa. Tanyakan sedetail-detailnya. Ya, kalau misalnya ada isu beredar di masyarakat itu Pak, katanya kalau Tandik Dirgantala itu ABC, tanyain aja. Kita akan meluruskan para gibah yang ada beredar di dunia maya maupun dunia nyata dan mungkin dunia mimpi kali ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Javan atas penjelasannya. Kita akan langsung menuju Pak Satrio. Halo Pak Satrio. Halo, halo, Ibu Indri. Halo Pak Satrio. Nah, Pak Satrio di sini itu akan menjelaskan tentang teknik mesin ya Pak Satrio ya. Ini berdiri tepatnya 1 Agustus 1941. Jadi tadi sejarah panjang yang saya jelasin di depan itu berawal dari teknik mesin, kemudian tahun 80-an berkembang teknik dirgantara, dan tahun 90-an berkembang teknik mesin. Kalau gitu, without further ado, silakan Pak Satrio. Oke, terima kasih banyak Bu Indri. Oke, kelihatannya saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Apakah slide saya bisa dilihat? Ya, sudah. Oke, saya akan coba menjelaskan terkait dengan mechanical engineering ya. Nah, ini mungkin termasuk salah satu prodi di ITB yang konsep terkait prodi ini di orang awam itu sangat berbeda dengan kenyataannya yang diberikan. Nah, saat adik-adik dan juga Bapak Ibu mendengarkan terkait dengan teknik mesin, biasanya yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu atau adik-adik itu cenderungnya hubungannya dengan mesin ya. Dengan mobil, dengan otomotif, dengan engine seperti itu. Oke, padahal kenyataannya ini hanya sebagian kecil yang dipelajari di teknik mesin. Oke, jika kita coba lihat secara keseluruhan apa yang kita lakukan ya. Sebenarnya mirip-mirip dengan mungkin adik-adik sering nonton Iron Man, Tony Stark, apa yang dilakukan oleh Tony Stark seperti itu. Itu sebenarnya mirip-mirip seperti itu yang dilakukan teknik mesin. Oke, kita belajar terkait dengan robotik, kita belajar terkait dengan desain seperti itu. Yang dilakukan oleh Tony Stark itu adalah yang mungkin versi advance-nya kalau misalkan kalian sudah adik-adik sudah paham betul terkait dengan basic-basic mechanical engineering. Kemudian masuk ke bagian advance-nya, itulah yang sebenarnya mungkin bisa memudahkan penjelasan terkait apa itu mechanical engineering. Seperti itu. Oke, nah ini termasuk salah satu yang banyak sekali miskonsepsi di sana, karena translatannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini agak salah gitu ya. Bahasa Inggrisnya adalah mechanical engineering, bahasa Indonesia adalah teknik mesin. Oke, padahal seharusnya yang lebih tepatnya adalah teknik mekanika, seperti itu. Karena kita belajar terkait dengan mekanika, apapun yang berhubungan dengan mekanika, seperti itu. Ya, jadi tidak hanya mesin saja. Oke, nah ini bisa dilihat di sini, secara keseluruhan itu di teknik mesin, kita belajar terkait dengan desain, terkait dengan produksi, terkait dengan manufacturing, terkait dengan operasi dari peralatan-peralatan yang ada di industri seperti itu. Kemudian, selain itu di dalamnya kita belajar terkait dengan produk life cycle analisis. Oke, bagaimana kita meyakinkan bahwa suatu produk itu bisa memiliki umur sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian kita belajar juga terkait dengan maintenance. Kita belajar terkait dengan decommissioning, terkait dengan recycling juga, seperti itu. Oke, ya, jadi sebenarnya yang dipelajari areanya lebih ke sini. Di mana di dalamnya, kalau misalkan kita lihat lebih dalam, ini yang core dari mechanical engineering, itu bisa dilihat di sini. Apa saja yang kita pelajari saat kita ada di mechanical engineering, itu basic-basicnya bisa dilihat di sini. Solid mechanics, dynamics control, design and manufacture, materials engineering. Kita belajar juga terkait dengan materials engineering, walaupun memang tidak sebanyak di teknik material seperti itu. Lalu kita belajar terkait dengan proses produksi dan juga sistem. Kita belajar juga terkait dengan thermal fluid sciences, oke. Lalu kita belajar terkait dengan heat transfer, applied mechanics, ya. Selanjutnya, setelah itu kita belajar terkait dengan level yang sedikit lebih advance, seperti advanced material, seperti composite, seperti itu kita belajar, oke. Lalu automation dan juga control, mechatronics robotics, ya. Computational mechanics, oke. Alternative energy and sustainability, ya. Itu kita belajar juga di sana. Walaupun memang yang bisa kita, yang terlihat di sini, ini cenderungnya dipelajari di tahun terakhir perkuliahan. Saat mahasiswa mengambil tugas akhir dan juga mengambil spesialisasi di sana. Jadi tergantung kalian ingin spesialisasinya di mana, tergantung dari adik-adik ya, ingin spesialisasinya di mana, ya. Tetapi di tahun-tahun awal yang akan kita belajar, yang di tiga tahun pertama, yang akan kita belajar itu adalah basic-nya, core dari mechanical engineering-nya. Oke, setelah basic-nya dikuatkan, selanjutnya kita bisa masuk ke level yang lebih advance. Karena bisa dikatakan bahwa mungkin mechanical engineering itu salah satu ilmu yang cukup general, yang sangat general dari seluruh prodi engineering yang ada di UTB, seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini, apa saja yang akan dihadapi saat masuk ke teknik mesin, oke. Yang tahun pertama itu adik-adik kalau misalkan nanti masuk ke teknik mesin, itu akan ada di TPB ya, tahap persiapan belajar, tahap persiapan bersama, mohon maaf. Di sana itu belajar terkait dengan basic-basic ya, versi yang lebih advance sedikit dibandingkan dengan SMA, seperti itu. Kemudian di tahun kedua, adik-adik nanti akan belajar terkait dengan basic engineering di sana, ya. Seperti statics, mechanics of materials, material techniques. Oke. Itu material teknik ya, itu ada di tahun kedua, seperti itu. Kemudian termodinamika itu ada di tahun kedua. Lalu di tahun ketiga itu lebih ke arah basic mechanical engineering dan juga sudah masuk ke arah desain juga. Ini seperti kalau di tahun ketiga itu kita belajar terkait dengan perpindahan panas, kita belajar terkait dengan elemen mesin di mana kita mendesain komponen-komponen mekanikal di situ, ya. Kemudian kita belajar terkait dengan mekanika fluida juga. Itu di tahun ketiga. Nah, setelah ketiga tahun itu belajar terkait dengan core dari mechanical engineering-nya, lalu di tahun keempat itu cenderungnya ke arah desain dan juga integration. Di sana kita belajar ada beberapa mata kuliah yang levelnya ke capstone desain ya, seperti perancangan dan juga perwarupa. Di sana mahasiswa ada masuk ke dalam satu kelompok, ketiga orang, seperti itu. Dua semester, di semester pertama mendesain alat yang ingin didesain. Semester kedua di sana sampai membuat. Oke, itu termasuk salah satu mata kuliah yang paling kompleks ya, yang ada di TV. Karena di sini mahasiswa diminta untuk sampai membuat. Dan ilmu pembuatannya itu bisa sangat-sangat berguna untuk mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja selanjutnya. Seperti itu, ya. Nah, mungkin tambahan lagi, pada tahun kedua itu nanti mahasiswa akan masuk ke Student Union. Di sini kita ada himpuran mahasiswa mesin ya. Lalu di tahun keempat, mahasiswa bisa mengikuti internship, internship ini wajib. Oke, tetapi juga kalau untuk kasus internasional program ini ya, exchange program ini juga diwajibkan. Dan kita sudah punya banyak sekali mitra untuk exchange program ini. Nah, di mana di sini ada juga yang menawarkan double degree seperti Coventry, seperti itu ya. dan juga beberapa universitas lainnya. Oke. Nah, ini adalah apa yang akan dihadapi selama ada di teknik mesin ITB. Nah, di tahun terakhir itu cenderungnya kita mengulik lebih dalam terkait dengan ilmu-ilmu basic yang sudah dipelajari di 3 tahun pertama. Ya, di sini bisa kelihatan bahwa sebenarnya mechanical engineering itu tidak hanya mengurusin mesin saja, ya. Bisa dilihat di sini, ini adalah beberapa hal yang dilakukan di kami, di mana mahasiswa juga ikut terlibat di sana. Oke, mulai dari soft robotics manipulator di sini itu ada Pak Fani yang memang ahli di sini ya. Oke, Pak Fani Filiyaman itu ahli di bagian ini, ini robot yang digunakan di bidang kedokteran. Oke, robot kecil yang digunakan di bidang kedokteran. Seperti itu. Jadi, banyak sekali hal-hal yang kami lakukan di sini itu membantu bidang kedokteran. Nanti ada beberapa contoh lainnya. Oke, ini salah satunya. Kemudian contoh lainnya, ini salah satu proyek tugas akhir dari mahasiswa, ya. Tangan prostetik, ya. Tangan prostetik ini mahasiswa, salah satu mahasiswa, ya. Intinya adalah untuk orang yang kehilangan tangannya, ya. Bagaimana supaya dia bisa hidup dengan lebih layak. Nah, ini salah satu yang kami kembangkan. Oke. Tangan prostetik ini, seperti itu. Oke. Lalu juga kami melakukan analisis juga membantu dokter gigi, ya. Tidak hanya dokter umum saja, ya. Dokter gigi juga kami coba bantu di sana. Ini bisa dilihat riset-riset yang kami lakukan terkait dengan dokter gigi. Jadi ini berhubungan dengan computational mechanics, ya. Saat treatment itu dilakukan pada gigi manusia, itu tegangan-tegangan yang terjadi bagaimana. Desain treatment-nya apa-apa betul atau tidak. Oke. Karena yang selama ini dilakukan di kedokteran gigi, itu mereka hanya berdasarkan protokol yang sudah ada. Berdasarkan pengalaman. Tetapi tidak melihat langsung kondisi tegangannya itu akan seperti apa. Stress yang dialami oleh gigi itu seperti apa. Itu kita bantu di situ. Ya. Ini salah satu riset yang saya sendiri lakukan seperti itu, ya. Kemudian juga tadi yang seperti sudah saya jelaskan, pembuatan alat, ya. Ini adalah beberapa contoh alat yang sudah FTM dibuat. Ini DEN-IN. DEN-IN itu adalah alat bantu untuk dokter gigi untuk bisa tetap praktek, ya. Pada saat pandemik, ya. Ini alat yang sudah jadi dan sudah dipatengkan juga. Mahasiswa-mahasiswa juga banyak yang terlibat di sini, seperti itu. Kemudian ada... Ini kenapa banyak dokter giginya? Karena memang saya banyak berrelasi dengan dokter gigi, ya. Seperti itu. Kemudian ini ada waiver. Ini untuk membantu operasi rahang, seperti itu, ya. Jadi, banyak sekali hal-hal terkait dengan kedokteran umum dan juga kedokteran gigi yang, apa namanya, dipelajari di teknik mesin di tingkat 4 terutamanya. Nah, kemudian ini terkait dengan energi. Prototipe dari smart microgrid system, seperti itu. Ini kombinasi dari sel surya, apa namanya, penangkapan energi dari sel surya dan juga dari diesel engine, seperti itu. Jadi, untuk penggunaan energi harian, ini ada bagian energi yang kita ambil dari sel surya yang kemudian disimpan di baterai, seperti itu. Lalu, jika masih kurang mencukupi, itu bisa menggunakan diesel engine, seperti itu. Ini salah satu yang dikembangkan oleh Pak Yuli, salah satu dosen di kami. Lalu, kami juga belajar trustworthiness. Tetapi, trustworthiness yang kami pelajari, itu lebih untuk kendaraan. Saat kendaraan itu, tabrakan, yang terjadi itu seperti apa di kendaraan tersebut? Strukturnya seperti apa? Apakah strukturnya itu cukup kuat atau tidak? Ini yang dilakukan oleh Bu Anissa. Lalu, kemudian yang di kanan ini adalah rollover dari bus. Bus itu kalau rollover bagaimana? Lalu, kita juga lihat penumpangnya itu aman atau tidak. Itu termasuk hal-hal yang dipelajari di teknik mesin. Jadi, miskonsepsi terkait dengan teknik mesin itu coba dilihat bahwa sebenarnya yang kita pelajari bukan cuma mesin saja, tetapi banyak hal terkait dengan mekanika yang kita pelajari di sana. Nah, setelah lurus, apa yang bisa dilakukan oleh lulusan dari teknik mesin? Banyak sekali. Seperti yang saya sudah bilang, bahwa teknik mesin itu mungkin salah satu ilmu paling general. Jadi, nantinya saat bekerja, adik-adik itu nanti bisa masuk ke daerah mechatronics robotics, bisa masuk ke daerah product engineer, jadi automotive engineer, software engineer, seperti itu. Beberapa mahasiswa saya, ada beberapa yang kerja di Bukalapak sebagai software engineer, seperti itu. Karena memang ilmunya sangat-sangat diverse, seperti itu ya. Nah, beberapa hal lainnya, bisa masuk juga ke, mohon maaf, ini ada suaranya, bisa masuk ke daerah electric vehicle, lalu bisa masuk ke minyak dan gas industri, minyak dan gas industri energi, seperti itu ya. Lalu pengolahan sampah, kami juga punya ahli di dalam pengolahan sampah ya. Jadi, bisa jadi nanti bisa masuk ke daerah pengolahan sampah ini, lalu bisa ke daerah renewable energy juga, seperti itu. Jadi, sangat-sangat lebar. Bisa dikatakan bahwa hampir semua industri membutuhkan mechanical engineering. Seperti itu. Nah, ini pertanyaannya mungkin ya, sebelum ditutup. Kenapa kok masuk, kalian perlu masuk, kenapa kok adik-adik perlu masuk ke mechanical engineering? Yang pertama, ini adalah yang paling fleksibel. Oke, kalian bisa bekerja, selalu kalian bisa bekerja di sektor apapun, industri apapun, pekerjaan apapun, seperti itu. Oke, selain itu, kami mengklaim bahwa kami adalah mechanical engineering terbaik di Indonesia. Oke, lalu selain itu juga kami yang tertua di Indonesia juga ya, dan sudah di akreditasi internasional asing dan juga US, dan juga akreditasi unggul dari PAN PT, dan juga kami punya banyak sekali riset topik, sangat-sangat lebar disana. Oke. Ini mungkin penutupnya ya, mechanical engineering is able to do everything. seperti itu. Hi, welcome to mechanical engineering study program. We will give you a quick tour on our laboratories. We will give you a quick tour on our laboratories. also known as lab tech 2. This laboratory is one of the biggest laboratories owned by the mechanical engineering department, and it supports many activities, including lectures, production centers, staff training, practicums, and even collaboration between departments and faculties. Let's take a look at lab. This lab is divided into two sections. On the first floor, we have the workshop area. This is where we have our machining tools, such as our 2-3 axis CNC machines, lathe and mailing machines, and several robotic arms. On the second floor, we have a computation center with 3D printer device, a tensile machine, several lecturer's offices, and a classroom. There is also a programmable logic control and robotic room. Let's have a quick tour and see the equipment that we have. This is our tensile machine, a versatile machine to test tensile and compression on components parts, or materials for research purposes. We also have computation room. Here, we can make a 3D modeling in computer, which later can be made using a 3D printer devices. We can find our two FDM type 3D printers in this room. We are now in the programmable logic control, or PLC room. This is where students and researchers learn and conduct PLC research and microcontroller system. We also can see two robotic arms in this room. This is the main spot of our lab, the workshop floor, where education, research, or projects alike are put to work. Over there, we have two, three access CNC machines. These machines help us in various projects and research. Here are other workshop tools used for various projects and practicals. We also have these light machines that can be used by students. Next, the Industrial Metrology Laboratory, located on the south of West General Lecture Building, or we call it GKU Barat Building. This laboratory is where the dimensional and geometrical measurement for mechanical, health, industrial, and many other products were inspected. This laboratory supports many activities such as lectures, training, practicum, and even collaboration between departments and faculties, as well as other industries. Research in this laboratory focuses on product development, machine tools quality, precision machinery inspection, parametric design, and all about geometric and dimensioning tolerancing on product application. This is our form tracer machine from Mitu Toyo. It's used to measure the geometric parameter of a product surface. We also have profile projector from Mitu Toyo. This machine is capable of doing an evaluation of gear, and threads quality or other profiles that can be evaluated using straight line property. Besides those machines, we also have Mitu Toyo MF microscope, suitable for measuring dimensions and angles, for the small and complex part precisely. Finally, meet our Rennon Shaw XL80 Laser Interferometer, one of the most accurate and extremely portable calibration laser. Capable in measuring length and the shape of optical component with nanometer precision, this kind of device has the highest precision length measuring instrument in existence. Now, we arrive at the PPT eBuilding, or also known as Center for Technology and Industrial Development. Recently, ITB and CAMTIC Korea, Advanced Mechatronics Technology Institute for Commercialization, formalized the collaborative program for machine tool development in Indonesia. This program will be held in the PPT eBuilding. This building is not only the cradle of machine tools development in the country, but also a facility for education. Currently, the only operational area of this building is the basement and the fourth floor. We are still currently expanding additional functions in other floors for offices. In this floor, we have a fast array of machine and training tools from our collaboration with CAMTIC from South Korea. Here are some of our most advanced tools in the lab. Over here is our NC simulator, which was brought here by the Indonesia-South Korea Corporation for technicians and assistance training. The CAMTIC tool is an equipment from our collaboration with South Korea. This tool includes the GOMT NARA 4308 lathe unit, drilling machine, sewing machine, vertical grinding machine, and other equipment, that will be imported over the next year to support our machine tools for research. The MITUTOYO CRYSTA APEX CMM is a measuring machine that has an accuracy of up to 1 micron to verify dimensional and geometrical tolerances. It can also be used to scan surfaces and transfer them into CAD format, which is very convenient for reverse engineering parts or modeling certain complex geometry. The HOKAMOTO grinding machine is a CNC grinding machine used to meet the needs of certain surface smoothness criteria from high accuracy machine components. Next, the metal cutting is a tool used for various machining process. Last, we have the MAKINO EDM machine. This is one of our machine tools with non-conventional manufacturing techniques using EDM wire. It is an advanced machine with high speed production capacity and superior surface finish quality for components with complex geometry. We are now in the Fluid Machinery Laboratory located in Labtech 2. Fluid Machinery Laboratory is a facility to support the research and educational activities related to fluid mechanics and fluid machinery. There are several equipment in this laboratory to support the research and lecture related to machinery such as micro hydro installation testing facility and an open and closed channel water tunnel. To support lecture activities, this laboratory provides pipe friction module for student practical. This is the pipe friction unit, a newly acquired one, to replace the previously owned older unit. With this unit, students can learn the effects of friction in the piping system and the demonstration of the head loss from surface roughness friction inside the piping system. This module is part of practical modules for students in their sixth semester. Here, we are in the Refrigeration Laboratory located in Labtech 2. Refrigeration Laboratory is a facility to support the research and lecture activities related to refrigeration, air conditioning, refrigerant development, and process engineering. Refrigeration Engineering Laboratory consists of two floors. On the first floor, there are several equipment for practical works as well as a research equipment. This is a multi-purpose duct which is used for phenomena that occur in thermodynamic properties of air. Students use it in their practical work, an application for engineering thermodynamics course. We evaluate the thermodynamic properties of air through psychometric diagrams. Now, we are in the Thermal Energy Laboratory. The Thermal Energy Laboratory is one of the facilities to support the research and educational activities related to heat transfer and thermal engineering. The Thermal Energy Laboratory is one of the oldest laboratories in the mechanical engineering department, ITB. One of the main equipment in this laboratory is the mini steam power plant. And students use this equipment for two practicums in mechanical engineering lectures, mechanical engineering laboratory, and basic mechanical phenomena. This is the mini steam power plant, which is used for the practicum course, basic phenomena and mechanical engineering course, and mechanical engineering laboratory course. The boiler part of the system uses diesel fuel, and this boiler is just recently replaced and renewed. With this system, students can have a hands-on approach in power generation process. Here, we have computer-controlled heat conduction unit to study the demonstration of thermal conduction in materials. This heat conduction unit is a newly acquired equipment using the latest available technology and used for the practicum basic phenomenon on mechanical engineering course. Cukup dari saya, Ku Indri. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Satrio. Sekarang kita akan langsung masuk ke pertanyaannya, sesi pertanyaan. Jadi, mungkin Pak Javan dan juga Kak Deri. Kak Deri loh, Kak Deri hilang. Oke, jadi kalau misalnya di Fakultas Tanik Mesin dan Dirgantara ini, kita tidak mengklaim bahwa Tanik Mesin itu lebih baik dari Tanik Penerbangan, Tanik Penerbangan itu lebih baik dari Tanik Mesin. Jadi, mungkin ini satu-satunya, tidak satu-satunya sih, tapi salah satu fakultas di mana hubungan antara program studinya itu baik di universitasnya maupun nanti bekerjanya itu sangat-sangat berkaitan. Oke, mic-nya boleh dibuka kok Pak Javan, Kak Deri. Biar nggak kayak kuliah ngomong sama tembok gitu ya. Biar ada respon. Nah, sebenarnya tadi Pak Satrio bilang kita kan selalu ngeklaim ya bahwa, wah pokoknya semua program studi di FTMD-nya adalah the best in Indonesia. Sebenarnya kita nggak ngeklaim ya. Ini sebenarnya berdasarkan QS ranking yang baru keluar mungkin bulan kemarin ya, bahwa Fakultas Tanik Mesin dan Dirgantara ini, Alhamdulillah kita masih di posisi teratas untuk domestik. Kemudian di ASEAN kita perangkat peringkat 8. Kita peringkat 8, satu-satunya yang masuk top 10 ya dari Indonesia. Kemudian kita kalau by subject di internasional kita itu urutan, kalau nggak salah di Asia kita tuh urutan ke 61. Kemudian kalau di dunia kita peringkat 251 ke 300 ya, kalau nggak salah ya. Saya saking paniknya nggak bawa contekan soalnya. Gitu. Nah, kalau gitu kita langsung jawab pertanyaan aja ya. Mungkin pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyakan adalah ini. Mungkin bisa dijawab ya masing-masing. Nanti kalau udah lulus kerjanya apa? Mungkin tadi Kak Dery belum ngasih tahu Kak Dery saatnya udah panjang lebar ya. Mungkin kita pending dulu untuk teknik mesin karena sudah jelas. Mungkin kalau untuk Pak Javan sama Dery gitu ya mungkin bisa menjelaskan sedikit. Kira-kira kalau udah lulus itu kerjanya apa? Silahkan mau dari yang paling muda dulu apa yang paling tua dulu Pak Javan? Yang paling muda dulu lah. Saya kalau begitu Ibu Indri. Oke. Oke. Silahkan Kak Dery. Oke. Thank you Bu Indri atas pertanyaannya ya. Setelah lulus ngapain ya gitu ya. Ya tentu kalau misalkan dari ITB secara umum kita akan jadi engineer. Nah, untuk material sendiri secara umum melulusan dari material itu memang sebagian besar akan jadi engineer. Baik itu di industri pertambangan, industri manufaktur maupun industri lainnya gitu ya. Jadi engineer bilang apa sih yang biasanya teknik material itu ada gitu ya. Biasanya itu di bagian maintenance ataupun di bagian produksi. Biasanya banyak di situ. Tetapi selain jadi engineer, tadi sebagian besar jadi engineer ya. Apa namanya, teknik material itu juga ketika lulus. Kalau misalkan bekerja ya, kalau bukan belajar sekolah, bekerja. Banyak di bidang lain juga gitu ya. Seperti di bidang perbankan ataupun di asuransi itu juga ada. Maksudnya yang terlihat jauh dari material. Tetapi sebenarnya di dalamnya pun masih ada aspek kematerialan yaitu bagaimana kita bisa menilai suatu properti ataupun menilai suatu harga suatu properti itu biasanya orang material itu bisa di situ. Jadi bisa menilai di situ juga. Begitu sih secara umum engineer. Itu sih. Oke. Kalau gitu kita langsung jawabannya Pak Jafet. Pak Jafet kan yang paling banyak juga itu ditanyain Pak. Kalau dari teknik Girgantara itu apakah harus ke industri pesawat terbang dan begituannya gitu. Mungkin itu yang di luar itu tuh apa industri? Baik. Terima kasih Ibu Indri untuk pertanyaannya juga teman-teman di sini. Ini pertanyaan yang sangat-sangat umum ya. Ditanyakan karena memang ketika orang bekerja, ketika orang kuliah ya ujung-ujungnya kan bekerja gitu. Tapi yang pertama dulu yang perlu kita pahami terkait dengan ketika Anda lulus dari teknik Girgantara, itu Anda sudah masuk ke kategori sebagai calon menantu yang baik. Nah itu, itu masuk dulu dulu. Nah ini, di sliver-nya parah nih. Kalau menantu itu sudah aman ya Pak Jafet. Aman, sudah aman dulu. Itu dulu sudah aman. Nah begitu sudah aman, baru kita bisa memikirkan yang namanya pekerjaan. Nah terkait dengan pekerjaan, sebenarnya ada banyak lapangan pekerjaan untuk teknik Girgantara ya. Kalau kita berbicara di lingkungan di industri Girgantara, itu kita bisa hampir semuanya bekerja di industri-industri yang terafiliasi ataupun relatif dengan teknik Girgantara. Seperti apakah kita bekerja di manufakturnya ya, seperti di PTDI, itu di nasional, skala nasional. Atau kita ingin bekerja di skala internasional seperti Airbus, Boeing gitu ya, itu bisa. Terus kemudian kalau kita ingin bekerja dari sisi operasionalnya, itu juga bisa bekerja. Sebagai contoh, bisa bekerja di berbagai airlines di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Saya tahu ada beberapa kolega saya yang bekerja di airlines di Eropa maupun bekerja di airlines di Asia. Dan begitu juga terkait dengan industri perawatannya, maintenance. Itu juga semua seperti perawatan Lufthansa di Jerman, perawatan pesawat udara di Indonesia, seperti di GMF Garuda Maintenance Facility ataupun di China, dan semua hampir di seluruh perawatan pesawat terbang. Itu kita bisa bekerja di situ. Nah sekarang mungkin pertanyaannya, selain industri related dengan aerospace, apakah kami bisa bekerja juga di bidang lain? Bisa. Dari apa yang saya lihat di banyak kasus, teman-teman saya banyak juga bekerja di industri yang terkait dengan oil and gas, itu bisa juga. Terus kemudian ada juga beberapa kolega saya atau teman saya yang bekerja di bidang perbankan juga ada. Jadi memang hampir bisa, tapi memang kita sangat spesifik di bidang aerospace. Begitu kira-kira Ibu Indri. Oke, terima kasih Pak Jahven. Sekarang saya jawab pertanyaan buat saya dulu ya. Sebelum nanti kita akan masuk ke Pasatrio. Pasatrio belum ngomong ya. Jadi ini di sini ada pertanyaan apakah perbedaan lainnya dengan international undergraduate program dengan program standar di FTMD. Selain bahasanya pakai bahasa Inggris ya, kalau pakai bahasa senda kayaknya di sini nggak ada yang bisa ngomong ya soalnya. Itu ada juga international exposure dan juga pengajarannya agak sedikit berbeda walaupun kurikulumnya sama. Di international class ini kita lebih banyak untuk, bukan lebih banyak sih, mungkin cara pengajarannya itu banyak yang study case untuk lebih, karena entah kenapa masalah internasional itu dia lebih masuk dengan study case. Jadi kita lebih banyak dengan study case-nya gitu. Kemudian ada juga yang ditanyain, ada yang nanya, kalau misalnya exchange, bedanya exchange sama double degree apa? Kalau exchange itu cuma satu semester, bisa nambah sih sebenarnya ya, cuman di kurikulum kita kita menyediakan hanya satu semester, kalau misalnya double degree itu satu tahun. Nah kalau misalnya bisa nggak sih exchange tapi internship gitu. Exchange dulu baru internship. Bisa-bisa aja, sebenarnya bisa aja. Tapi nggak bisa bareng, jadi exchange dulu baru internship gitu. Nah itu bisa. Karena biasanya kalau exchange sama internship itu tempatnya beda. Jadi nggak bisa membelah diri. Gitu. 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 Nah, tadi saya lupa. Kemudian ini pertanyaan buat Pak Satrio nih. Apa sih bedanya antara mechanical engineering dan yang berfokus ke mekatronika dan jurusan mekatronika itu sendiri? Sebenarnya udah agak dijawab sih sama Pak Satrio, cuman mungkin akan lebih detailnya. Ya, ini mungkin saya coba tambahkan sedikit ya. Jadi mekatronika, prodi mekatronika itu di bawah stay ya. Di mana dasar-dasar ilmunya adalah dasar-dasar lebih ke arah elektro di sana. Jadi dasar-dasar yang dipelajari dari awal adalah dasar-dasar elektro, baru kemudian belajar terkait dengan mekatronikanya seperti itu. Sedangkan untuk mekatronika yang ada di teknik mesin, dasar-dasarnya lebih ke arah mechanical engineering terlebih dahulu. Baru nanti di tahun ketiga dan tahun keempat, itu belajar lebih advance terkait dengan hubungannya dengan elektronik, dengan mekatronikanya seperti itu. Jadi, apa namanya, approach-nya saja yang sedikit agak berbeda. Yang satu lebih ke arah mechanical engineering, yang satunya lebih ke arah dari sisi elektronikanya seperti itu. Mungkin bisa ditambahin kalau teknik-mekanik itu kan belajar tentang sesuatu yang bergerak ya Pak Satrio. Jadi kita belajar pergerakannya itu seperti apa, kemudian elektronikanya itu dimasukkan untuk mengotomasikan pergerakan yang tadi. Jadi memang approach-nya agak sedikit berbeda. Idealnya mekatronika itu isinya mechanical engineering sama electrical engineering, itu digabung jadi satu baru namanya mekatronika. Oke, sebenarnya mekatronika itu yang fancy-nya itu memang ada di mechanical engineering, tapi sebenarnya itu juga ada di teknik dirgantara nggak Pak Javan? Ada nggak sih yang mirip-mirip gitu? Mekatronika di degantara tidak ada ya Bu. Spara spesifik sama sekali tidak ada. Tapi memang kita ada juga belajar sedikit mengenai avionics. Mengenai instrumen-instrumen yang digunakan di pesawat udara, cockpit display-nya seperti apa gitu ya. Tapi itu lebih ke arah cara membacanya, fungsinya apa gitu. Bukan cara kerjanya. Begitu kira-kira ya. Sebenarnya kalau misalnya dari teknik material sendiri itu agak-agak masuk juga ya Kak Deri ya. Karena nanti pinginnya ini berat, ini masanya kenapa gini? Materialnya mungkin diganti gitu ya Kak Deri ya approach. Jadi sebenarnya ilmu mekatronika itu sangat-sangat kompleks sih nggak sih? Emang makin lama makin disini tuh manusia makhluk sosial yang nggak bisa berdiri disini. Oke, Pak Javan tadi kan cerita ya bahwa di semester 6 mahasiswa teknik dirgantara itu dia akan dibagi dua ya. Ke avionics sama ke... Apa satu lagi? Avionics sama... Aerospace. Aeronautics ya. Iya, aeronautics juga bisa ya. Bisa dijelaskan nggak sih itu bedanya apa? Oke, baik Ibu Indri. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih. Ternyata sudah ditanyakan sama Ibu Indri. Baik, jadi memang di teknik dirgantara itu ada dua spesialisasi ya. Begitu nanti mahasiswa masuk ke tingkat tiga, nanti mereka akan diperadabkan dengan dua track, dua jalur istilahnya. Jalur pertama disebut dengan aviasi, jalur kedua itu disebut dengan aerospace atau aeronautics lah ya. Nah perbedaan mendasar sebenarnya, kalau di bidang aviasi kita itu lebih banyak berbicara mengenai operasi. Terkait dengan bagaimana pengoperasian pesawat, bagaimana proses maintenance dan sebagainya. Jadi semua yang related dengan pengoperasian pesawat itu kita bahas di bagian aviasi. kemudian kalau kita berbicara mengenai engineering-nya, berbicara mengenai designing-nya, berbicara mengenai keilmuan seperti aerodynamics, flight mechanics dan semuanya, itu nanti akan kita bahas di bidang aeronautics. Jadi perbedaan mendasarnya itu, satu berbicara mengenai operasinya, sisi operasinya, satu lagi itu berbicara mengenai keilmuannya, keilmuan dalam hal keteknikannya. Kira-kira seperti itu Ibu Indri. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi ya, sama Pak Javan nih ya. Pak Javan kalau bikin tandara, itu sebenarnya si teknik dirian tandara ini kerjanya di bidang apanya sih? Bukannya yang bikin bandara itu teknik sipil. Benar sekali Ibu Indri, jadi memang bandara itu adalah sistem yang sangat-sangat kompleks dan multi aspek. Ya semua aspek harus dilibatkan, mulai dari orang-orang di bidang planologi, mereka harus memikirkan mengenai kawasannya, ada istilahnya KKOP-nya gitu ya, kemudian kita juga harus memikirkan mengenai kekerasan runway-nya, itu semuanya dipikirkan oleh orang sipil. Nah, kita sendiri dari orang-orang aviasi, sebenarnya orang-orang aviasi yang banyak bekerja di situ, itu berpikir dari sisi karakteristik dari pesawatnya, bagaimana nanti jalur pesawatnya, trafiknya dan sebagainya, itu yang kita pikirkan di situ. Karena memang di dalam aviasi kita juga ada belajar mengenai air transportation, dimana kita belajar itu rute-rute ataupun aturan-aturan yang harus diikuti oleh pilot ataupun orang-orang yang bekerja di area bandara, supaya semua transformasinya ataupun trafiknya bisa berjalan dan sesuai dengan aturan. Jadi ternyata... Jadi lumayan kompleks ternyata ya bandara itu ya. Bandara itu multi aspek ya Bu Indri, semuanya memang harus dipikirkan. Ini ada pertanyaan untuk semuanya, related to computational engineering. Nah, mungkin yang lebih nggak kebayang itu di teknik material kali ya Kak Deri ya. Di teknik material padahal ada juga ya computational engineering ya. Bisa diceritain nggak sih kalau di teknik material itu ngapain? Kenapa sih pakai si computational engineering ini? Oke, ya di dalam teknik material sendiri itu ada aspek komputasinya juga ya. Jadi prinsipnya di teknik material itu kita melakukan komputasi untuk bisa misalkan meramalkan terjadinya transformasi fasa, bagaimana si material itu bertransformasi seiring temperatur misalkan seperti itu. Itu kita menggunakan komputasi di situ. Jadi secara teori memang bisa dipelajari gitu. Pada traditor ini akan terjadi ini, ini. Tapi kalau mau dilihat secara langsung, divisualisasikan itu maka bisa menggunakan komputasi material. Dan yang dipelajari pun di material itu lebih banyak yang seperti itu gitu ya. Jadi dari aspek termodinamika, kinetika, maka itu diterjemahkan menjadi visualisasi yang bisa kita lihat melalui teknik komputasinya gitu. Dan juga akhir-akhir ini juga di tugas akhir yang topik baterai, mungkin saya ingat begitu yang dari topik baterai itu banyak menggunakan machine learning juga. Jadi sudah ada aspek itu juga di dalam riset di teknik material. Seperti itu kira-kira. Oke. Karena teknik material ini lumayan unik ya. Yang kita engineer kan. Engineer itu bahasa Indonesia-nya kita rekayasa ya. Kita rekayasa itu materialnya gitu. Kalau misalnya teknik mesin kan mekanikanya, kalau teknik diri gantara kelihatan gitu fisiknya. Tapi kalau misalnya teknik material, itu si materialnya ya yang direkayasa itu sehingga itu sesuai dengan kebutuhan. misalnya teknik mesin butuh apa atau teknik diri gantara butuh apa. Jadi memang ini nih sangat unik. Dan nggak banyak yang terekspos ya tentang ini. Bahwa sebenarnya di teknik material itu juga komputasional sangat-sangat dibutuhkan. Karena belum lagi nanti hubungannya antara satu atom sampai segitu nggak sih? Iya, betul. Sampai kita juga simulasikan posisi atom segala macam itu bisa. Dengan komputasi material. Jadi tahu kekuatannya berapa, kemudian kalau dikasih gaya apakah dia retak apa enggak gitu kan ya. Itu di bagian mekanika nanti di situ. Itu berarti emang sangat-sangat related satu dengan yang lainnya. Nah, Pak Javan, saya rasa Pak Javan ini banyak banget yang mau diceritain. Kalau kembangin komputasional ya. Jadi saya ke Pak Satria dulu. Gimana, Menteri? Kalau di teknik mesin itu komputasional itu, mungkin bisa dijelaskan yang kuliah related kali ya, Pak Satria, atau tugas akhir related. Itu tuh gunanya di mana sih komputasionalnya? Jadi seperti yang tadi sudah saya utarakan di saat presentasi itu, saat kita melakukan analisis, di teknik mesin itu banyak sekali penggunaan software-software komputasional ya. untuk melakukan analisis tegangan, untuk melakukan analisis pergerakan fluidanya ya. Kalau melakukan analisis tegangan itu dengan menggunakan fight element, kemudian untuk melakukan analisis fluidanya itu dengan menggunakan komputasional fluid dynamics, seperti itu, itu hal-hal tersebut, termasuk hal-hal yang sering sekali dilakukan di kami pada saat tugas akhir, dan juga memang ada mata kuliah khusus juga terkait dengan komputasional mekanis ini, seperti itu. Ya walaupun memang kalau tadi ditanyakan seharusnya di aerospace juga dibahas, mungkin ya di material tidak sebanyak di mechanical dan juga di aerospace, tapi juga mungkin ada sedikit yang dibahas di sana, seperti itu. Oke, kalau gitu Pak Jafin kayaknya udah nggak sabar nih, pingin ngomong. Silahkan Pak Jafin. Kalau komputasional di teknik diri antara itu digunakan. Ini yang mulai ceritanya dari yang kuliah related dulu kali ya Pak Jafin ya. Baik, terima kasih Ibu Indri untuk pertanyaannya, juga terima kasih untuk teman-teman di sini. Jadi ilmu aerospace itu bisa dibilang very demanding computation. Jadi hampir semua perhitungan-perhitungan yang dilakukan di aerospace itu melibatkan perhitungan komputasi yang sangat-sangat masif. Kalau kita berbicara mengenai mata kuliah, tentunya hampir semua mata kuliah yang terkait dengan aerodynamics itu melibatkan perhitungan komputasi yang very-very demanding. Terus kemudian setahu saya juga ilmu-ilmu struktur saat ini juga sudah banyak melibatkan bidang-bidang komputasi karena semua pemodelan dari struktur itu udah bisa dibuat di dalam komputer dan kemudian kita bisa minta komputer untuk melakukan analisis apakah crack-nya ataupun kekuatan strukturnya dan sebagainya. Jadi kalau dari mata kuliah, hampir semua mata kuliah yang terlibat dengan mata kuliah aerodynamics, struktur itu melibatkan perhitungan komputer. Nah, kemudian apa yang dihitung? Banyak sekali sebenarnya yang dihitung. Kalau kita tadi berbicara terkait dengan aerodynamics, kalau kita hanya spesifik kepada sayap, itu kita bisa menggunakan komputer. Tapi sekarang dengan kemampuan komputer yang semakin tinggi, kita bisa memanfaatkan multi-core sebagai contoh, kita juga bisa memanfaatkan GPU komputer dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menghitung karakteristik aerodinamik pesawat seluruhnya. Mulai dari nose-nya, fuselage-nya, terintegrasi semua, kita bisa hitung. Itu kecanggihannya. Jadi, tentunya selain dengan pengujian langsung di terowongan angin, sekarang juga banyak sekali dilakukan dengan melakukan dari sisi komputasinya. Jadi, langsung dibuat model lengkapnya di dalam komputer, dimodelkan, kemudian disimulasikan, dan kemudian kita bisa mendapatkan karakteristik aerodinamiknya di seluruh bagian dari pesawat. Begitu kira-kira, Ibu Inri. Mungkin saya tambahkan sedikit, Ibu Inri. Jadi, yang tadi sudah diinfokan Pak Javan itu, terkait dengan komputasional ini, itu banyaknya memang dilakukan di Aerospace dan juga Mechanical, perbedaannya itu lebih condong ke aplikasinya. Jadi, kalau misalkan di Aerospace itu aplikasinya lebih ke arah pesawat, kalau misalkan di Tending Machine, aplikasinya lebih general seperti itu. Jadi, lebih ke arah alat-alat industri, lalu lebih ke arah kecelakaan kendaraan, tadi yang seperti yang saya sudah tunjukkan. kemudian gigi manusia itu juga sebagai contoh. Itu juga bisa seperti itu. Jadi, kalau perbedaannya hanya di bagian aplikasinya saja seperti itu. Tapi, ilmunya sih lebih-lebih. Mungkin saya sedikit cerita di bagian kurukulum. Sebenarnya, kurukulum di teknik mesin, maupun teknik diri gantara dan teknik material itu selalu update. dan kita, kalau nggak salah, mulai dari 2008, kalau nggak salah, 2013 ya. Mulai dari kurukulum 2013, kita memasukkan dan karena kita terakreditasi secara asin, waktu itu kita, Pak Javennya lebih ngerti ya. Salah satu ketuanya, bukan ketua ya, wakil ketua kali ya, Pak Javennya. Itu bagaimana kita akhirnya memasukkan masalah komputasional ini ya, mulai dari tingkat satu, di tahap persiapan bersama, tingkat dua, tingkat tiga, sampai akhirnya, desain dan, apa, desain capstan, desain gitu ya, di tingkat empat. Itu baik di teknik mesin, teknik diri gantara, maupun di teknik material, itu semuanya ada. Jadi, coding-coding itu, kalau sekarang kan, bahasanya yang, ah, coding itu harus bisa coding. Ya, semuanya harus bisa coding sekarang. gitu. Setuju, Bu Indri. Jadi, coding. Mungkin buat anak-anak yang berpikiran, teknik material nggak perlu coding, jangan salah, itu teknik material. Ya. Itu, luar biasa itu. Jadi, bisa dipilang sekarang itu, coding itu adalah, the language of engineer gitu, itu merupakan bahasa engineer sekarang. Si, gitu ya. Si, gitu ya. Bahasa ya, kalau misalnya international student kan, bahasanya bahasa internasional, kayak bahasa Inggris gitu ya. Soalnya bahasa studenya, belum bahasa internasional. Nah, kalau engineer, harus bisa bahasa Si, namanya ya. Di samping, bahasa gambar. Gitu. Oke. Ntar, saya lihat dulu ya, pertanyaan. Oh ya, ada, ada, ada. Ini saya juga pertanyaan nih, sama Pak Jaka nih. Saya udah cuap-cuap kemana-mana, tapi saya nggak ngerti, ini maksudnya apa. Apa sih bedanya, astronotik sama Euronaut aeronautik? Oh, oke. Ya. Sedikit sejarahnya ya, kenapa kita menggunakan, sekarang, teknik brigantara, ataupun, loosely translated as a aerospace engineer. Itu kira-kira ya. Dan sebenarnya, kalau Anda lihat juga, ada istilah teknik penerbangan gitu ya. Dan dulu kita menggunakan istilah itu. Bahkan sekarang, student unionnya juga ada. Istilahnya itu masih menggunakan KMPN, keluarga mahasiswati penerbangan gitu. Nah, sedikit cerita, kalau di MIT sendiri, mereka masih menggunakan aeronautics and astronautics. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan antara aeronautics dengan astronautics itu adalah, kalau aeronautics itu, kita melakukan analisis ataupun berbicara mengenai wahana-wahana yang bergerak di atmosfer bumi. tetapi, kalau kita berbicara mengenai astronotics, maka kita berbicara mengenai mendesain ataupun menganalisis wahana-wahana yang sudah terbang beyond atmosfer bumi. Ya, space shuttle lah ya. Seperti ketika Elon Musk ya, sebagai contoh, menerbangkan Falcon 1, Falcon 2, itu dia sudah melewati aeronautics dan astronautics. Tetapi, ruang kerjanya, si Falcon 1, Falcon 2 itu, tidak di aeronautics lagi. Ruang kerjanya itu sudah ada di ruang astronotics, karena kan dia itu di space shuttle region. Jadi, begitu kira-kira perbedaan antara aeronautics dan astronautics. Nah, bahasa Inggrisnya, itu ada istilah-istilahnya, kalau aeronautics dan astronautics itu dipisahkan. Tetapi, kalau kita berbicara mengenai istilah aerospace, itu sudah gabungan. Gabungan antara aeronautics dan astronautics. Nah, mungkin itu alasannya sekarang, kenapa kita menggunakan istilah aerospace engineering, ataupun dalam bahasa Inggrisnya, diterjemahkan menjadi teknik dirgantara. Dirgantara itu meliputi penerbangan di bawah, ataupun di ruang atmosfer bumi, dan di luar atmosfer bumi. Begitu kira-kira, Ibu Indri. Oke, terima kasih Pak Javen atas penjelasannya ya. Itu banyak istilah ya di dunia ini. Banyak istilah untuk, seperti tadi kayak material, terutama yang dari teknik material ya, dari ya, apa sih bedanya material sama metalurgi gitu kan. Nah, ini udah dijelaskan bahwa lahirnya aja beda gitu ya. Bahwa teknik material itu lahir dari teknik mesin, itu mulai, lebih tepatnya itu untuk mendukung produksi ya. Untuk mendukung, kalau kita mau membuat prototipe dan segala macam, kita akan kebentur sama material. Betul ya, Kak Dery ya? Sedangkan kalau metalurgi, itu lahirnya dari geologi ya, kalau nggak salah ya. Dari geologi, pertambangan dari dia, mulainya memang ke daerah pemprosesan, setelah kita menambang dari bumi, dia prosesnya seperti apa gitu. Jadi memang, ini dua hal yang berbeda gitu. Dan untuk di Indonesia sendiri, teknik material ini nggak banyak ya, Kak Dery ya. Cuman beberapa ya. Tapi kalau material dan metalurgi itu banyak ya. Kalau jurusan material dan metalurgi itu banyak, cuman kalau jurusan materials engineering, itu kalau nggak salah di Indonesia cuma tiga ya. Dan ITB itu adalah salah satu yang tertua ya lagi-lagi. Oh, kita bangga ya. Ya, sejarahnya udah seratusan tahun ya. Jadi, kalau gitu mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Satrio, Pak Javen, dan Kak Dery. Memang sebenarnya internasional program, terutama di Fakultas Tanik Mesin dan Dirgentara, itu bukan sesuatu hal yang aneh. Saya ingat dulu saya kuliah S2, itu semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi, saya presentasi pakai bahasa Indonesia pada sidang doang. Karena saya sekelas itu teman-teman dari ASEAN, dan juga ada juga dari Ceko. Saya rasa Pak Satrio pernah ngajar ya, mahasiswa dari Ceko ya, Pak Satrio ya. Betul. Karena kita punya double derby juga sama Ceko. Jadi, sekian mungkin penjelasan mengenai internasional program yang ada di Fakultas Tanik Mesin dan Dirgentara, dan juga penjelasan program studi-program studi yang ada di bawah Fakultas Tanik Mesin dan Dirgentara. Ada teknik mesin, mechanical engineering, teknik Dirgentara, aerospace engineering, dan juga teknik material, materials engineering. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, mau nanya-nanya lagi silahkan. Kalian bisa cek Instagramnya Fakultas Tanik Mesin dan Dirgentara di at ftmd underscore itb. Di situ ada link untuk bisa kontak langsung ke info ftmd. Jadi, langsung aja tanya segala macam di sana. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja. Terima kasih Pak Jafen, Pak Satrio, dan Kak Dery atas waktunya. Dan sekarang kita langsung masuk ke yang banyak sekali ditanyakan, yaitu ke bagian admissions. Nah, kali ini saya udah ditemani dengan Bapak Ganteng Irfan. Selamat datang si Angu Indri. Yang nggak pernah bosan-bosannya memberikan pengetahuan informasi mengenai admissions. Karena ini kayak, ini admission itu adalah masalah terpelik di dunia. Ini adalah masalah hidup dan mati kayaknya. Oke, kalau gitu Pak Irfan, tanpa banyak berbahasa basi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Indri. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pak Jafen, Pak Satrio, Pak Dery, apa kabar? Selamat siang. Kita ketemu lagi nih. Baik, sebelum saya mulai, saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irfan Kristiawan. Saat ini menjabat sebagai Kepala Subdit Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru di ITB. Jadi semua program penerimaan mahasiswa baru ya, baik yang untuk kelas-kelas reguler yang sistemnya disenggarakan secara nasional atau oleh ITB sendiri, maupun yang kelas internasional dan jalur internasional di ITB ini kantor saya yang menangani. Baik, jadi untuk tidak berpanjang lebar, kita akan mencoba melihat bagaimana sih sistem penerimaan mahasiswa baru di ITB. Bu Indri, saya izin share screen ya. Enggak, Pak. Baik, jadi ini ya, penerimaan mahasiswa baru di ITB ini pada garis besarnya terdiri dari empat jalur penerimaan. Ada tiga yang digunakan untuk menerima mahasiswa di kelas reguler, jadi di kelas berbahasa Indonesia ya. Dua di antaranya mungkin sudah hafal ya adek-adek, bapak ibu semua, yaitu seleksi nasional masuk pergurban tinggi negeri atau SNMPTN, lalu ada SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, ini dilaksanakan secara nasional. Lalu ITB juga punya yang namanya seleksi mandiri, nah ini dilaksanakan sendiri oleh ITB. Kapan? Ini dilaksanakannya sesudah SNMPTN dan SBMPTN. Nah di luar itu, ITB memiliki program yang namanya International Undergraduate Program atau program Sarjana Internasional. Salah satunya diikuti oleh Fakultas Teknik Pesin dan Dirgantara di kedua jalur yang disediakan, yaitu di jalur kelas internasional atau International Class. Ini ada dua program studi dari FTMD yaitu Teknik Pesin dan Teknik Dirgantara, serta ada International Track. Nah ini diikuti oleh Teknik Material tadi ya Pak Jafen tadi bersat. Eh maaf, mohon maaf tadi. Derry, Derry. Saya nggak salah ya, nggak salah sebut Pak Derry ya. Mohon maaf tertukar, salah lihat di layar nih. Baik. Nah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Indri, mungkin sebelumnya penerimaan yang kita bahas hari ini adalah yang kelas internasional dan jalur internasional. Nah pertama mungkin yang harus ditanyakan siapa sih yang bisa ikut gitu. Yang bisa ikut di penerimaan mahasiswa program internasional ini gitu. Yang jelas tentu saja lulusan SMA ya atau setara. Kenapa disebut setara? Karena ada yang lulus mungkin dari paket C, boleh ya. Atau ada yang lulusnya dari high school di luar wilayah Republik Indonesia. Ini baik WNA atau WNI dipersilakan. Nah kemudian siapa saja? Tentu saja yang punya tahun ijazah tiga tahun terakhir di tahun berjalan. Jadi kalau untuk tahun 2022 ini adalah yang punya ijazah tahun 2020, 2021 dan 2022. Syaratnya harus bisa menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yaitu transkrip akademik atau raport minimal lima semester ya. Kalau programnya tiga tahun atau kalau programnya empat tahun. Ada nih beberapa program studi yang terutama di luar wilayah Indonesia yang kelasnya itu sampai kelas tiga belas ya. Jadi akan dimintakan minimal tujuh semester. Program high schoolnya empat tahun ya. Nah kemudian ada dokumen lain yaitu HAT dan kemampuan bahasa Inggris yaitu IELTS atau IBT to follow. Nah tiga dokumen yang tadi saya sampaikan adalah merupakan dokumen yang nilainya nanti digunakan untuk melakukan seleksi. Jadi kalau ada yang bertanya ini harus diserahkannya kapan saat mendaftar atau boleh nyusul? Jawabannya adalah pada saat mendaftar ya. Karena kalau tidak ada pada saat mendaftar ya tentu saja pada saat seleksi tidak bisa dilakukan seleksinya. Karena tidak ada nilainya yang bisa dijadikan materi seleksi di ITB. Demikian ya. Lalu ada mungkin yang bertanya betas nilainya gimana? Ya karena ini nilai seleksi tentu saja sebaik mungkin. Karena makin besar ya atau makin baik nilainya yang ditunjukkan baik oleh raport atau HAT atau hasil IELTS atau to follow. Tentu saja peluang lulusnya akan makin besar. Karena ya namanya seleksi ya tentu saja akan melihat nilai terbaik Anda. Nah ini di luar mungkin di luar FTMD ada beberapa program studi lain yang membutuhkan tes gambar, tes kemampuan menggambar. Tapi ya tidak akan saya bahas di sini karena memang skopnya di luar teknik mesin, teknik dirgantara, dan teknik material. Nah sekarang yang berikut yang harus saya sampaikan adalah kapan sih pelaksanaan ITB undergraduate program ini? Karena mungkin ada yang bertanya-tanya, bisa nggak saya ikut paralel dengan SBMPTN atau dengan seleksi mandiri? Demikian ya. Nah ini mungkin yang perlu dilihat. Ini adalah kira-kira timeline dari pelaksanaan seleksi di ITB. Baik SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Di sini juga ada ya yang International Undergraduate Program. Nah kalau dilihat ya, International Undergraduate Program ini ada tiga gelombang pelaksanaan seleksi. Yang pertama dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret kemarin, sudah diumumkan hasil seleksinya di tanggal 15 April. Nah ini memang terbatas karena memang hanya ditujukan bagi siswa yang asalnya dari sekolah-sekolah di luar wilayah Indonesia atau sekolah-sekolah di Indonesia yang kurikulumnya 100% non-nasional. Dalam artian mereka sekolahnya nggak boleh ikut SNMPTN atau SBMPTN. Serta untuk siswa-siswa yang statusnya memang warga negara asing. Ini gelombang pertama. Lalu ada gelombang kedua yang pelaksanaan seleksinya ini beririsan dengan pelaksanaan SBMPTN. Jadi pendaftarannya memang sudah dimulai sejak tanggal 6 April yang lalu sampai nanti tanggal 25 Mei. Nah ini yang jadi masalah mungkin untuk teman-teman. Karena pelaksanaan UTBK SBMPTN ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai awal Juni. Jadi pendaftaran gelombang kedua itu sudah selesai di akhir Mei. Jadi pada saat UTBK masih berlangsung. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin ikut gelombang kedua ya silahkan berstrategi. Tapi saya mohon tidak menunggu pengumuman kelulusan SBMPTN ya kalau mau ikut gelombang kedua. Karena pasti akan terlambat. Sudah selesai ya masa pendaftarannya. Begitu ya. Nah yang ketiga ada gelombang. Yang berikutnya gelombang ketiga ini beririsan dengan pelaksanaan seleksi mandiri ITB. Namun setelah pengumuman SBMPTN. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar tapi ingin melihat dulu ah saya SBMPTNnya lulus atau enggak ya gitu. Baru kemudian ingin mendaftar ke International Graduate Programnya ITB. Ya mohon ikutnya di gelombang ketiga ya. Masih akan sempat. Karena sesudah pengumuman SBMPTN masa pendaftarannya masih dibuka. Gitu ya adek-adek ya. Nah sekarang ketentuannya gimana nih? Ya ITB berketentuan bahwa tidak ada satu orang calon mahasiswapun yang akan dinyatakan lulus dari lebih dari satu jalur seleksi di ITB. Jadi kalau melihat timeline ini ya. Ya tentang waktu pelaksanaan seleksi ini. Mungkin nih ada beberapa seleksi yang duluan dilaksanakan. Sebelum gelombang-gelombang vaksanaan International Undergraduate Program. Ya tentu saja yang seleksinya diumumkan lebih dulu akan menyebabkan seleksi yang berikutnya. Di mana Anda ikut juga. Itu akan membatalkan kelulusan Anda. Gitu ya. Tapi kelulusan yang sebelumnya tidak dibatalkan. Kelulusan yang berikutnya yang dibatalkan. Contoh nih. Udah ikut SBM PTN lalu ikut gelombang kedua IUP gitu ya. Lulus SBM PTN-nya ya mungkin gelombang kedua IUP-nya yang tidak lulus. Demikian ya. Baik. Ini jadwal secara garis besar. Bagaimana kalau jadwal detailnya pelaksanaan ITB Undergraduate Program. Ini kira-kira gelombang satu sudah selesai mungkin tidak perlu kita bahas. Nah gelombang dua dan gelombang tiga ini baru akan dilaksanakan. Atau gelombang dua tepatnya sedang berlangsung ya. Untuk gelombang dua mendaftaran sudah dimulai sejak 6 April yang lalu sampai dengan tanggal 25 Mei. Jadi yang ingin mendaftar silahkan sudah bisa ya. Mendaftarnya nanti di laman admission.itb.ac.id. Oke nanti saya akan sampaikan alamat detailnya ya. Nah kemudian untuk gelombang dua dan gelombang tiga ini khusus nih untuk menggantikan SAT. Karena kadang-kadang SAT susah diperoleh jadwal. Nah ITB mengadakan apa yang namanya ITB AQ Test. Apa itu ITB AQ Test? ITB AQ Test itu adalah SAT juga sih. Hanya yang diselenggarakan secara internal oleh ITB ya. Demikian. Jadi ini kan merupakan tesnya IUP ITB tapi hanya pengganti SAT saja. Jadi kalau misalnya Anda mendaftar IUP ITB lalu belum punya SAT boleh pilih ITB AQ Test sebagai alternatif. Tapi kalau sudah punya SAT dan tidak ingin ikut ITB AQ Test ya silahkan saja. Gak masalah ya. Nah kemudian ada tes gambar ini nanti hanya untuk yang seni rupa dan arsitektur. untuk peminat FTMD ya. Gak diperlukan. Kemudian pengumumannya untuk gelombang dua adalah tanggal 15 Juni. Nah ini beberapa hari sesudah pengumuman SBM PTN. Jadi perbedaannya sedikit saja dengan SBM PTN. Nah baik. Untuk gelombang tiga ini diselenggarakan sesudah pengumuman SBM PTN. Jadi bisa mendaftarnya nanti sesudah tahu hasil SBM PTN-nya. Nah baik. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang jadwal. Ini bisa dilihat sendiri nanti di laman admission.itb.ac.id. Nah sekarang terkait biaya pendidikan. Nah gimana sekarang biaya pendidikan? Di ITB mahal nggak sih biaya pendidikan? Relatif ya. Biaya pendidikan di ITB itu relatif. Dalam artian memang biaya pendidikan terkesan tinggi. Namun sesuai dengan fasilitas yang akan diberikan ITB. Nah untuk biaya pendidikan, untuk setiap jalur seleksi ini mungkin saya sampaikan bahwa nilai yang diberikan disini adalah nilai maksimum. Jadi untuk tuition fee, kalau Anda misalnya lulus di FPMD melalui SNMPTN dan SBM PTN, Anda akan dikenai tuition fee maksimum sebesar Rp12.500.000.000 per semester. Kalau lewat seleksi mandiri Rp25.000.000 per semester maksimum. Kenapa maksimum? Karena bisa mengajukan permohonan beasiswa UKP. Nah tersedia ya ada beasiswa UKP bagi mereka-mereka yang kurang mampu. Untuk pelaksanaan seleksi mandiri ITB, ITB akan meminta yang namanya institutional development donation atau iuran pengembangan institusi. Yang besarnya minimal Rp25.000.000.000 dibayarkan satu kali saja pada saat pendaftaran orang sebagai mahasiswa baru. Nah untuk yang international track, jadi yang jalur internasional, kalau di FTMD ini teknik material ya, biaya pendidikannya adalah Rp25.000.000.000 per semester. Tuition fee-nya ya, sama seperti seleksi mandiri. Cuma bedanya di sini tidak ada beasiswa UKP. Jadi nilai tersebut putlak ya, tidak bisa dikurangi. Demikian juga dengan IP-nya. Iuran pengembangan institusinya besarannya Rp25.000.000.000 sekali saja. Nah kemudian ada biaya lain yang harus dipersiapkan, yaitu biaya bila nanti harus mengikuti program internasionalisasinya. Baik, apakah itu ikut yang student exchange? Karena dimandatkan minimal satu semester nih ya, ikut student exchange, atau bisa juga dua, atau ikut program double degree gitu ya. Nah biayanya ini akan ditanggung sendiri oleh mahasiswa. Ya, ITB tidak akan memberikan bantuan. Berapa besar biayanya? Tentu saja tergantung dari partner university yang Anda datangi ya di luar negeri. Gitu ya. Nah siapa saja partnernya mungkin bisa ditanyakan kembali ke Bu Indri nanti ya. Informasinya sudah lengkap kok di Bu Indri. Untuk yang international class, nah ini biayanya memang sedikit lebih besar. Karena fasilitasnya juga sedikit berbeda ya. Kalau international class itu kan kelasnya terpisah dan full dalam bahasa Inggris. Sementara kalau international track dia kelasnya masih bergabung dengan kelas reguler ya. Dan bahasa pengantarnya bisa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Nah kalau untuk international class yaitu teknik mesin dan teknik dirgan para. Salah satunya ya, biaya pendidikannya adalah 30 juta rupiah per semester dengan iuran pengembangan institusinya juga tetap 25 juta rupiah dibayarkan satu kali saja. Sama seperti international track, tidak ada beasiswa yang ditawarkan oleh ITB. Biaya internasionalisasinya seperti exchange atau double degree tetap harus ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa. Namun nggak usah khawatir. Walaupun ITB menyatakan ITB tidak memberikan beasiswa, Anda masih tetap diperkenankan untuk mencari beasiswa dari sumber-sumber lain di luar ITB. Dan itu cukup banyak ya, nggak usah khawatir. Baik, mungkin itu tentang biaya pendidikan, saya hanya bahas sekilas saja. Nah ini, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin diperoleh informasinya lebih lengkap ya. Untuk penerimaan mahasiswa baru ITB, kami sudah menyediakan di laman admission.itb.ac.id. Ini semua jalur seleksi ada di sini ya. Baik yang sarjana, pasca sarjana, profesi. ITB juga punya jalur profesi ya. Bagi mereka-mereka yang sudah lulus S1 bidang teknik. Ada jalur profesi keinsinyuran. Dan untuk S1 bidang farmasi, ada jalur profesi apoteker. Nah ada juga informasi yang detail mengenai, ini SNMPTN mungkin sudah lewat, sudah diumumkan. Ada untuk SBMPTN, pendaftarannya ini sudah selesai, tinggal menunggu jadwal ITBK-nya mungkin ya. Adek-adek, seleksi mandiri ini segera kita laksanakan di bulan Juni dan International Undergraduate Program. Di mana gelombang 1 sudah berakhir, tapi gelombang 2 sedang berlangsung dan akan segera diikuti dengan gelombang ketiga. Lalu kalau saya masih punya pertanyaan, masih banyak pertanyaan, di mana nih saya bisa bertanya tentang admission, tentang penerimaan mahasiswa baru? Ada media sosialnya, nggak usah khawatir. Ada Instagramnya, di at admission.itb, atau bisa juga menghubungi layanan chatbot kami di nomor 0811-210-1920. Ini chatbot memang ya, jadi Anda kirim WA ke sana akan dibalas dulu oleh mesin. Kalau misalnya tidak bisa dijawab oleh mesin, akan ada operator nanti yang akan menyampaikan jawaban kepada Anda. Jadi nggak usah khawatir, tetap akan berhubungan dengan manusia juga walaupun awal-awalnya ketemu mesin dulu ya, nggak masalah. Tapi mungkin memang saya lebih menyarankan untuk memperhatikan terlebih dahulu dengan teliti informasi yang ada di laman admission.itb.ac.id. Baik, mungkin itu saja terkait penerimaan mahasiswa baru di ITB. Saya kembalikan lagi deh ke Bu Indri. Terima kasih. Oke Pak Irfan, kalau gitu kita langsung tanya jawabnya, kayaknya banyak banget yang mau nanya. Iya nih, di chat juga kelihatannya sudah ada beberapa. Oke, kita mulai dari first question dari Graslin. Dia nanya, is international undergraduate program ini open to homeschooler who graduates from a school in the US? Ya, saya jawabnya bahasa Indonesia aja ya, supaya semuanya dapat informasinya lebih jelas ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah bisa calon mahasiswa mendaftar ke program IUBI ITB ini dari homeschooling? Ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, mungkin pertanyaannya demikian gitu, karena di Indonesia juga banyak ya homeschooling. Nah, jawabannya adalah bisa saja, selama tentu saja ada ijazah SMA-nya atau ada bukti kelulusan tingkat SMA. Kenapa? Karena memang untuk mengikuti program IUBI ITB, kami hanya mencaratkan yang jelas ada kelulusan SMA. Ya, ada kelulusan SMA. Baik itu dari homeschooling, dari SMA atau high school yang sifatnya formal. Atau mungkin kalau di Indonesia dikenal juga yang lulus dari paket C ya, itu diperkenankan, boleh saja. Ya, yang penting tentu saja ada nilai raportnya, nilai raport semester 1-5 atau semester 1-7 ya, untuk yang SMA-nya 13 kelas. Ya, dan tentu saja mata pelajaran yang diambil, karena ini kita mendaftarnya ke FTMD nih ya, ke Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara yang sifatnya memang program ilmu alam ya, IPA. Tentu saja mata pelajaran yang harus ada adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi ya, tentu saja. Ya, jadi kalau misalnya kurikulumnya, misalnya kurikulum bahasa atau kurikulum IPS, mata pelajaran tersebut tidak ada, ya mohon maaf ya, karena nanti nilai seleksinya berdasarkan nilai-nilai IPA. Ya, walaupun nilai-nilai lain di raport tentu saja akan dipertimbangkan. Ya, demikian. Lalu, yang kedua harus tentu saja memiliki hasil SAT. Ya, kalau ikut homeschooling nggak masalah kan ya, ikut SAT, atau nanti ikut ITB-EQ Test sebagai pengganti SAT. Nggak masalah ya, karena itu kan tidak terkait kurikulum, serta tentu saja punya kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat IELTS atau IBT-Tufol. Yang kita mintakan hanya IELTS dan IBT-Tufol ya, jadi nggak bisa yang lain lagi, TOIP nggak bisa dipakai, Tufol yang ITB yang nilainya ratusan, mohon maaf, nggak bisa dipakai ya. Nah, hanya IBT-Tufol dan IELTS saja. Nah, khusus untuk IBT-Tufol dan IELTS memang ada nilai batas minimumnya. Kenapa? Karena nanti kan akan exchange nih. Nah, exchange pasti akan diminta nih nilai batas minimum bahasa Inggrisnya untuk berkomunikasi di universitas partner di luar negeri. Untuk IBT-Tufolnya kita batasi nilai minimumnya 61 dan untuk IELTS kita batasi juga nilai minimumnya 5,5. Ya, gitu ya. Terima kasih Bu Indri. Apalagi nih, kira-kira akan ditanyakan. Oke, ini juga banyak banget nih yang ditanya. Pak, kan anak-anaknya belum pada lulus nih Pak ya. Si calon-calon mahasiswa ini kan belum pada lulus. Nah, sedangkan dia harus mengunggah ijazah nih. Nah, itu ada dokumen penggantinya nggak sih Pak? Oh ya, tentu saja. Karena memang program ini menerima 3 tahun terakhir ya, kelulusan. Jadi, untuk kelulusan tahun 2020 dan 2021 ya mudah-mudahan ijazah sudah ada ya. Jadi bisa di-upload ya, diunggah ke laman pendaftaran. Tapi memang untuk kelulusan tahun 2022, kelulusannya juga baru nanti kan, mungkin bulan Juli ya. Nah, jadi saat ini mau daftar ke IUP boleh mempergunakan salah satu dari dua dokumen ini. Ya, itu yang pertama, surat keterangan lulus dari sekolah. Ya, kalau memang sekolahnya sudah memberikan surat keterangan lulus. Namun, bila surat keterangan lulus dari sekolah belum diperoleh, boleh mempergunakan surat keterangan akan lulus atau expected graduate certificate atau letter ya, dari sekolah. Jadi, misal ujian sekolahnya baru akan nih, baru akan dilaksanakan atau baru selesai, belum ada kelulusannya. Jadi, boleh disampaikan surat keterangan yang menyatakan bahwa siswa tersebut merupakan calon lulusan dari sekolah yang memang sekadang melaksanakan kelas 12 gitu ya kalau kurikulum nasional. Demikian. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Indri ya. Ya, ada juga nih yang berurusan sama surat keterangan. Kalau pakai surat keterangan kelas 12, boleh nggak? Kayaknya ini agak sedikit berbeda ya, surat keterangan kelas 12. Ya, memang ada sedikit perbedaan. Surat akan lulus. Betul, namun ya pada dasarnya untuk sekolah-sekolah dengan kurikulum nasional atau kurikulum nasional yang diperkaya, relatif ya karena memang kelulusan itu akan dilaksanakan di kelas 12, maka surat keterangan kelas 12 masih boleh digunakan sebagai pengganti surat keterangan akan lulus. Cuma nanti kalau sudah dinyatakan lulus seleksi di ITB, tetap ijazah diminta ya. Nah, untuk siswa-siswa yang WNI yang sekolahnya di luar wilayah Republik Indonesia atau kurikulumnya sama sekali tidak diakui sebagai kurikulum nasional di Indonesia, ITB nanti juga akan meminta pendamping dari ijazah yang diterbitkan sekolah, yaitu surat keterangan penyetaraan ijazah dari Kemendikbud. Tapi itu nanti kalau Anda sudah lulus seleksi ya, kalau sudah dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa ITB dan akan mendaftar ulang sebagai mahasiswa. Ini ada yang nanyain strategi nih Pak. Waduh! Jadi, mengingat kuota penerimaan International Undergraduate Program kan terbatas, nggak sebanyak yang jalur reguler ya Pak ya. Oh ya, International Undergraduate Program ini masuk yang jalur non-reguler ya Pak ya. Jadi, kuotanya agak berbeda sama yang kelas reguler. Nah, kalau seandainya nih, dia daftar dulu nih gelombang kedua sambil nunggu hasil SBM Paten. Kan kalau SBM Paten tuh akhir Mei sampai awal Juni ya. Betul! Nah, kemudian diterima nih di International Undergraduate Program. Nah, itu otomatis didiskualifikasi nggak dari si jalur SBM Paten? Baik. Saya kayaknya share yang tadi ya. Saya tadi punya timeline ya. Sebentar. Ternyata agak ribet nge-share. Mohon maaf ya, adek-adek ya, teman-teman, Bapak, Ibu. Nah, ini ada timeline. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Nah, di sini ada, kalau kita lihat ya, second period untuk International Undergraduate Program. Untuk gelombang kedua ya. Jadi, pelaksanaan gelombang kedua ini pendaftarannya sudah mulai 6 April kemarin sampai dengan tanggal 25 Mei. Di mana pada tanggal 25 Mei itu SBM PTN masih melaksanakan UTBK nih. Ya, UTBK itu nanti sampai tanggal 3 Juni kalau saya nggak salah. Lombang keduanya akan ada. Ya, jadi UTBK ini sampai tanggal 3 Juni. Jadi, masih akan berlangsung pada saat pendaftaran gelombang kedua ditutup. Begitu ya. Nah, pengumuman SBM PTN adalah tanggal 23 Juni. Mohon maaf tadi di presentasi barusan yang berikut ini ada kesalahan tulis ya. Di sini 15 Juni padahal sebenarnya mustinya 25 Juni. Begitu ya. Nah, jadi pengumuman International Undergraduate Program gelombang kedua itu dilaksanakan di tanggal 25 Juni. Jadi, sekitar 2 hari sesudah pengumuman SBM PTN. Ya. Jadi, kalau nanti Anda dinyatakan lulus di SBM PTN, kalau ikutnya paralel nih, gelombang 2-nya IUP dan SBM PTN. Kalau Anda nanti dinyatakan lulus di SBM PTN, maka SBM PTN diumumkan duluan. Nah, kelulusan Anda di SBM PTN tidak akan dibatalkan. Yang dibatalkan adalah kelulusan Anda di International Undergraduate Program yang diumumkan 2 hari sesudahnya. Nah, gitu ya. Demikian. Kenapa? Karena memang ITB tidak ingin ada satu calon mahasiswa ITB yang diterima di lebih dari satu jalur seleksi. Kenapa? Karena pasti ada kursi kosong di situ, gitu ya. Tidak mungkin kan orangnya dibagi dua, dipisah dua, gitu ya. Pasti akan ada kursi kosong di sana. Dan kursi kosong ini bisa diisi sebenarnya oleh calon mahasiswa yang lain. Karena memang peminat ITB ini sangat banyak, ya. Jadi, kita belajar berempati lah, ya. Jangan sampai kita tersingkir karena kursi kosong, gitu ya. Padahal sebenarnya kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi masih ada, gitu ya. Ya, kita di ITB belajar berempati lah untuk hal-hal tersebut. Mungkin demikian. Ya, jadi ini memang banyak banget ya, Pak, ditanyain ya, Pak, ya. Kalau misalnya saya udah diterima nih di program Satu Jalur Masuk, kemudian saya nggak suka nih sama jurusannya, terus saya mau pindah, gitu. Kan banyak ya, Pak, ya, cerita-cerita kayak gitu. Nah, itu kalau di ITB itu langsung di blacklist. Bisa jadi dua-duanya nggak diterima, Pak Irvan, ya. Mungkin salah satu saja, sih. Ya, salah satu saja, ya. Yang terakhir, ya, kan, yang terakhir, ya. Jadi, kalau misalnya dia diterima di SBM PTN, tapi dia sebenarnya pingin jurusan di yang International Undergraduate Program, gitu, misalnya, itu pasti nggak akan mau nangis-nangis, guling-guling kayak apapun, gitu, nggak akan bisa, ya, Pak, ya, untuk ngambil yang International Undergraduate Program. Nah, tapi, Pak, ini ada lagi pertanyaan. Kalau saya sebagai mahasiswa ITB, saya sebenarnya mau, saya suka jurusan sebelah nih, Pak, terus saya ngambil lagi nih, Pak, tahun depannya, gitu, dua tahun kemudian, itu bisa nggak sih, Pak? Oke. Nah, ini juga nih pertanyaannya. Ya, jadi memang kalau di ITB, kesempatan masuk ITB itu hanya satu kali, ya. Jadi, kalau sudah pernah tercatat nih sebagai mahasiswa aktif di ITB, maka sesuai peraturan Akademi ITB, tidak bisa lagi mendaftar melalui jalur seleksi yang lain, atau jalur seleksi yang sama di tahun berikutnya. Ya, jadi, memang sekali seseorang sudah pernah tercatat sebagai mahasiswa aktif di ITB, di serata tertentu, itu tidak bisa mendaftar kembali di serata yang sama, atau tepatnya di serata sarjana, ya, di program sarjana. Sekali sudah terdaftar di program sarjana di ITB, nggak bisa lagi nih mendaftar lagi berikutnya sebagai mahasiswa di program studi lain, atau di program studi yang sama, gitu, ya, di serata sarjana lagi, gitu. Nggak bisa. Memang ini ketentuan yang diperlakukan ITB. Kenapa? Ya, karena kesempatan masuk ITB memang diinginkan oleh banyak sekali calon mahasiswa, ya. Jadi, memang kita belajar berempati lah. Kalau sudah sekali diterima di ITB, ya, lanjutkanlah dengan baik di ITB, gitu. Jangan ditinggal. Ya, kita lanjutkan kalau memang berminat mengikuti pendidikan tinggi di ITB. Tapi sebenarnya di ITB sendiri tuh ada mekanisme pindah prodi, ya, Pak, ya. Betul sekali. Tapi itu dibicarakan setelah kalian masuk ke ITB, ya, Pak, ya. Betul sekali, betul. Lumayan berat, ya, syaratnya. Cuma nantilah itu. Bisa. Kalau sudah diterima sebagai mahasiswa ITB. Bisa, Pak. Soal susah itu relatif, Pak. Tapi bisa. Bisa. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Nah, jadi itu ya bahwa... Oh iya, ini juga sering banget ditanyain. Itu diterdaftarnya pas lulus, gitu ya, pas lulus, atau pas daftar ulang. Nah, biasanya suka nanti, tapi kan saya belum daftar ulang. Berarti kan saya belum terdaftar dong di ITB, gitu, Pak. Nah, ini jadi ngambilnya tuh yang pengumumannya atau yang daftar ulangnya, Pak. Baik. Nah, mungkin ini perlu dibedakan, ya. Jadi kalau di ITB, kami menyatakan bahwa lulus seleksi itu belum tentu diterima sebagai mahasiswa. Mengapa? Karena Anda lulus seleksi sebagai calon mahasiswa. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin prospective student, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi, Anda dinyatakan sebagai mahasiswa bila sudah menyelesaikan pendaftaran ulang mahasiswa baru. Termasuk memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada saat pendaftaran ulang mahasiswa baru. Contoh nih, saya diterima sebagai mahasiswa ITB nih, melalui salah satu jalur seleksi. Dinyatakan lulus seleksi nih, tapi pada saat pendaftaran ulang saya gagal melengkapi dokumen ijazah. Nah, itu tidak jadi. Jadi, mahasiswanya batal, ya. Jadi, kalau tadi dinyatakan terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa ITB, maka yang definisinya adalah sudah menjadi mahasiswa sudah menyelesaikan pendaftaran ulang dan sudah memiliki nomor induk mahasiswa. Jadi, nih, misalnya Anda diterima lewat salah satu jalur seleksi di ITB ya, misalkan lewat SPM-PPN gitu ya. Lalu Anda nggak mendaftar ulang, ah saya mau coba lagi deh tahun depan gitu ya, lewat SPM-PPN Alggi atau lewat IUP ke program studi yang lain. Itu masih memungkinkan kalau Anda belum memiliki nomor induk mahasiswa. Gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya langsung keluar nomor induk mahasiswanya, wah itu bahaya. Betul sekali. Jangan cobi-cobi ya, jangan coba-coba. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup karena udah lewat 10 menit, mohon maaf. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa tutup ya Pak Irvan-nya. Terima kasih sekali Pak Irvan. Sama-sama. Oh, ini, ini, ada pertanyaan. Ya, datang di WA. Kalau, ya, pertanyaannya, ini, ini selalu ada, Pak. Dan, ya, dia mau nanya gitu kan, ada acceptance ratio nggak sih di International Undergraduate Program atau ketetatan? Ya, ketetatan untuk International Undergraduate Program. Sebetulnya tentu saja ada ya, cuma sayangnya ITB tidak mengumumkan. Saya belum dapat clearance dari Bu Rektor kebetulan untuk menyampaikan informasi tersebut. Jadi, memang belum kami sampaikan di laman admission. Jadi, mohon maaf sekali. Memang kalau untuk jalur seleksi lain memang sudah ditampilkan kira-kira rasio ketetatan penerimaan mahasiswa baru, ya, baik dari SNMPTN, SBMPTN, atau seleksi mandiri. Untuk International Undergraduate memang belum diterbitkan, tapi boleh saya sampaikan bahwa ya kira-kira sama. Tidak akan berbeda jauh rasio ketetatannya. Waduh! Karena memang peminatnya cukup banyak ya. Tapi, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. ITB menerima mahasiswa tidak berdasarkan hanya semata-mata kuota ya, tentu saja. Lebih diutamakan adalah kompetensi akademik dari calon mahasiswa yang mendaftar. Jadi, kalau memang Anda yakin Anda memiliki kompetensi yang sesuai dan memang berminat, silahkan saja mendaftar. Tidak perlu terlalu khawatir ya. Oh iya, ini ternyata ada satu pertanyaan terlewat kelihatannya di chat yang menanyakan tentang ITB-AQ-Test. Oh iya, bayar apa enggak? Ya, betul. Baik, jadi ITB-AQ-Test memang berbayar ya seperti SAP dan cukup mahal. Maksudnya, karena memang ini fasilitas ujian yang setara dengan SAP. Jadi, memang selain mungkin bocorannya adalah materinya akan sama seperti SAP, tidak akan berbeda. Dan biayanya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan SAP. Sedikit lebih murah mungkin, tapi tidak akan jauh berbeda. Jadi, biayanya di luar dari biaya pendaftaran seleksi program internasional ITB. Jadi, mungkin kalau tadi saya sampaikan tentang biaya pendidikan, nah kalau biaya pendaftaran untuk program internasional ITB itu kan 1 juta rupiah ya per pendaftar. Nah biaya AQ-Test akan berbeda, akan perlu dibayarkan di luar biaya 1 juta ini sebesar 1 juta 250 ribu rupiah per keikut sertaan ITB-AQ-Test. Ya, begitu. Jadi, kalau misalnya Anda ikut gelombang 2, ikut AQ-Test gelombang 2, maka biaya yang akan ditagihkan adalah 1 juta ditambah 1 juta 250 ribu rupiah. Nah nanti kalau misalnya ternyata di gelombang 2 belum berhasil, lanjut ke gelombang 3, Anda bisa ikut nih lanjut tanpa harus bayar lagi biaya pendaftaran karena nomor seleksinya tidak akan berubah. Tapi kalau ikut lagi AQ-Test di gelombang 3, Anda akan ditagihkan lagi biaya sebesar 1 juta 250 ribu rupiah lagi. Karena ikut lagi AQ-Testnya. Itu mungkin kayak biaya tes ya. Jadi tes AQ-Test itu kan salah satu persyaratan seleksi ya Pak ya. Jadi itu di luar. Kayak ini harus ada nih gitu kan. Betul sekali Ibu Indri. Ini tiba-tiba pertanyaannya kenapa makin banyak. Ngomong Pak Irfan lagi di sini, langsung aja nih susah soalnya ngundang Pak Irfan nih ya. Lagi sibuk-sibuknya soalnya admission tim ini. Nah kan international under the budget kayak misalnya di FTMD ini kan ada kuotanya Pak. Ada mesin 60, Dirgantara itu 30, kemudian material itu 15. Itu ada kuotanya masing-masing gelombang nggak sih Pak? Kan tiga, Kak, tiga gelombang tuh. Ada kuotanya nggak sih masing-masing gelombang? Baik. Tentu saja ada. Namun demikian nggak usah dikhawatirkan lah. Karena kalau dibuka di tiga gelombang ya tentu saja akan disediakan kuota untuk tiga gelombang tersebut. Ya jadi tidak akan dipenuhi gitu. Pada gelombang satu semua, kemudian gelombang kedua, gelombang tiga nggak ada kuotanya. Nggak usah khawatir lah ya. Pasti ada. Ada kuotanya. Masing-masing gelombang kan ada kuotanya. Betul. Cuma ya tadi seperti saya sampaikan data keketatannya belum dapat clearance nih dari Ibu Rektor untuk dibukakan. Jadi ya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan informasi lebih lanjut. Cuma intinya adalah kalau misalnya kalian qualified, kalau kalian merasa diri kalian qualified terhadap programnya ya udah daftar aja gitu. Nah ini nih animation ini, timnya ini agak-agak aneh nih. Karena bahkan nilai rapot aja, katanya kayak ah nilai rapot itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Nah loh kan. Nah penting tapi nggak penting gitu kan. Kayak tadi nilai matematika, fisika, biologi, dan kimia ya itu diperhitungkan karena memang ini eksakta ya Pak ya. Jadi itu dilihatnya. Betul. Tapi pelajaran lain juga dilihat. Jadi kalau misalnya di mata kuliah nih IPA-nya ini bagus tapi pelajaran lainnya nggak gitu kan. Itu ya geng. Itu agak menjadi pertanyaan ya Pak Irvan ya. Betul sekali. Ya karena kami di ITB beranggapan tidak ada satu bidang ilmu pun yang bisa berdiri sendiri. Ya seperti tadi mungkin yang sudah disampaikan Bu Idri dan Pak Satrio ya. Tadi kan ada yang tertanya tentang mekatronika ya. Tentu saja ini jelas teknik mesin itu berhubungan dengan teknik elektro ya. Nggak bisa berdiri sendiri bidang mekatronika ini begitu. Lalu seperti tadi mungkin sempat dibahas tentang coding. Ya kalau kami di ITB sering bercanda bahwa coding itu adalah sastra mesin ya. Karena semua program studi atau bidang studi yang sifatnya sains dan engineering ini pasti harus memerlukan coding gitu ya. Jadi sastranya di situ gitu. Jadi sebenarnya kita nggak melihat kayak yang tinggi-tinggian nilai ya Pak ya. Nilai bagus itu menandakan bahwa si calon mahasiswa ini berkompeten gitu. Itu aja. Betul sekali. Yang lainnya juga dilihat ya. Bahkan agama itu... Eh bukan agama sih. Bahasa Indonesia itu matters ya. Betul sekali. Yang kurikulum nasional. Yang kurikulum nasional. Jadi banyak yang IPA-nya bagus. Tapi dia nggak keterima gara-gara bahasa Indonesia-nya jelek ya. Itu jokan aja sih Pak. Jokan. Entah bener atau nggak sebenernya. Gitu. Oke deh kayaknya udah cukup kali ya. Oh ya kalau pendaftaran jalur mandiri itu dipungut biaya nggak? Saya rasa ada ya Pak ya kalau jalur mandiri. Tentu saja. Kalau untuk seleksi mandiri ada biayanya. Kami akan segera mengumumkan karena memang ada perubahan sedikit dari tahun 2021 yang lalu. Biaya pendaftaran seleksi mandiri akan mengalami sedikit perubahan. Dan mudah-mudahan kami akan mengumumkan segera setelah lebaran. Oke. Kita bagian admission karena wangsit dulu ya. Oke deh kalau gitu baiklah kayak nggak ada pertanyaan lagi. Untuk masalah pendaftaran saya rasa itu cukup informasinya cukup informatif ya. Mulai dari tahun luar ya. Udah banyak gitu informasinya jadi bisa di check it out di admissions.itb.ac.id. Oke. Baiklah Pak Irfan kalau gitu terima kasih sudah mau hadir di hari Sabtu siangnya gitu bulan puasa dan tidak ada konsumsi. Nanti saya kirim depan. Salah-salah ini lebih gampang lah. Gitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga yang datang ke acara ini bisa semua diterima di pilihannya masing-masing. Baiklah. Kalau gitu dengan berakhirnya stasi Pak Irfan maka berakhir pula program Open House International Undergraduate Program di Fakultas Anifisi. Yang di Jantara. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat puasa. Selamat berhati kita setiap. Selamat goer-goer. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Nah ini sedikit informasi aja. Nanti video ini akan kami undah di Youtubenya STRB. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang. 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 Selamat siang.